Sial! Zuowen punya firasat buruk di hatinya. Dia tidak menyangka akan bertemu keluarga Ichevire saat ini. Anggota keluarga Ichevire sangat cepat, dan mereka muncul di depan Zuowen seolah-olah mereka telah berteleportasi. Zuowen awalnya ingin berpura-pura tidak melihat apapun dan ingin melewati kerumunan, tetapi dia dihentikan. Anda, Zuowen berpura-pura bingung ketika dia melihat anggota keluarga Ichevire. Kamu adalah seorang kultifator dari alam sembilan Neterward. Kamu termasuk dalam dunia Neter yang mana? Tuan muda keluarga Ichevire berkata dengan dingin sambil menatap Zuowen. Zuowen tercengang, dan matanya bersinar. Dia tersenyum dan berkata, Aku adalah murid istana Dewa Iblis di alam neraka Iblis. Ada urusan apa yang kamu punya? Tujuan kami adalah alam Neterward ilahi dan alam Neterward naga. Tahukah Anda jalur spesifik di kedua alam Neterward ini? Tuan muda keluarga Ichevire bertanya dengan acuh tak acuh. Zuowen terdiam beberapa saat, lalu menunjuk ke pilar surgawi di ujung laut kepahitan yang mewakili alam Naga Neterward dan alam Neterward ilahi, dan berkata, kedua pilar ini adalah pintu masuk ke alam Naga Neterward dan alam Naga Neterward. Alam Neterward ilahi, jika kamu ingin masuk, kamu hanya perlu memasuki susunan teleportasi dua pilar. En, ayo kita bagi menjadi dua. Fang tua, bawalah setengah dari orang-orang itu ke alam dunia Naga Neterward dan lihat apakah Ryuka ada di dalam. Aku akan mengambil setengahnya lagi. Dikatakan bahwa ada kekuatan yang disebut Akademi Ilahi di alam dunia bawah ilahi, dan bangunan paling terkenal disebut Istana Polaritas Ganda APS. Saya sangat tertarik dengan bangunan ini. Berbicara sampai di sini, Tuan Muda Keluarga Icevire mengjilat bibirnya dan mencibir. Ya, kalau begitu orang tua ini akan memasuki alam Naga Neterward terlebih dahulu. Old Fang menangkupkan tangannya dan memimpin separuh orang ke alam Naga Neterward. Segera, hanya Tuan Muda Keluarga Icevire dan kelompoknya yang tersisa. Kali ini, Tuan Muda Klan S dan Api membawa total 20 orang bersamanya. Old Fang telah membawa 10 orang bersamanya, dan 10 orang sisanya mengikuti Tuan Muda. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang Universitas Jiasen di alam ilahi, kan? Berapa banyak yang kamu ketahui tentang Istana Ekstrim Ganda S dan Api? Tuan Muda Klan S dan Api memandang Zouawen dan bertanya. Zouawen terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Tuan Muda Keluarga Icevire akan dapat mengusir Penatua Fang, yang memiliki basis budidaya terkuat. Dengan barisan Tuan Muda saat ini, Zouawen tahu bahwa dia memiliki peluang besar untuk melarikan diri. Namun, dia membutuhkan peluang. Oh, Tuan ini bertanya tentang Ola Polaritas Ganda S dan Api. Gedung itu adalah gedung paling terkenal di Akademi Ilahi. Dikatakan bahwa dua energi ekstrim es dan api dapat hidup berdampingan di dalam. Ini adalah tempat latihan terbaik yang ditinggalkan oleh Akademi Ilahi untuk generasi muda. Ketika dia berbicara di sini, Zouawen tiba-tiba menjulurkan kepalanya, seolah-olah dia ingin mengungkapkan semacam rahasia, dan berkata dengan lembut, rumor mengatakan bahwa salah satu dari sembilan jimat suci yang legendaris, jimat suci Api S, ada di Istana Polaritas Ganda S dan Api. Apa? Apakah itu benar-benar jimat suci Api S? Mata Tuan Muda Keluarga Icevire menyusut hingga seukuran jarum, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak karena terkejut. Keluarga Icevire mereka adalah salah satu kekuatan besar di dataran tengah. Wilayah tersebut tinggi dan perkasa, dan wilayah timur, wilayah barbar selatan, wilayah barat, dan wilayah utara hanyalah tempat kecil dan terpencil di dataran tengah. Mereka bahkan tidak menaruhnya di mata mereka. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, keluarga Icevire telah mencari bagian yang hilang dari asal usul Ice Fire Saint Talisman. Namun, mereka tidak bisa melepaskan diri dari belenggu pikiran mereka. Mereka percaya bahwa sebagian dari asal muasal jimat suci Api S pasti berasal dari dataran tengah. Oleh karena itu, selama ribuan tahun, keluarga Icevire telah mencarinya hari demi hari di dataran tengah, namun pada akhirnya, mereka gagal. Namun, tuan muda keluarga Icevire di depannya mengambil pendekatan berbeda. Dia percaya bahwa bagian yang hilang dari asal usul Ice Fire Saint Talisman kemungkinan besar berada di empat wilayah di luar dataran tengah. Oleh karena itu, tuan muda keluarga Icevire diam-diam mengikuti keluarga tersebut ketika mereka datang untuk menjemput murid-murid dengan garis keturunan Phoenix dan garis keturunan Kura-Kura Hitam. Tujuannya adalah menemukan bagian yang hilang dari asal usul Ice Fire Saint Talisman di empat wilayah. Tuan muda keluarga Icevire tahu bahwa jika dia benar-benar dapat menemukan bagian yang hilang dari asal usul Ice Fire Saint Talisman, dia akan memberikan kontribusi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat itu, dia mungkin diperhatikan oleh leluhur tua keluarga tersebut. Diperhatikan oleh leluhur tua keluarga akan sangat bermanfaat baginya ketika dia mencalonkan diri sebagai patriark di masa depan. Bagaimanapun, keluarga Icevire memiliki keturunan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka juga memiliki keturunan yang lebih menonjol darinya. Tidak diragukan lagi sangat sulit untuk menonjol di antara keturunan keluarga kuat yang tak terhitung jumlahnya dan berhasil mencalonkan diri sebagai patriark. Meski dia memang berbakat, ada beberapa orang di keluarganya yang lebih berbakat darinya. Dia tahu bahwa jika dia tidak memberikan kontribusi yang luar biasa, akan sangat sulit baginya untuk mencalonkan diri sebagai patriark di masa depan. Mampu menemukan bagian yang hilang dari asal usul Ice Fire Saint Talisman tidak diragukan lagi merupakan kontribusi besar bagi keluarga. Dia juga bisa mengandalkan kontribusi besar ini untuk mendapatkan perhatian dan bahkan bantuan dari leluhur tua keluarga. Apakah kamu yakin itu benar-benar jimat suci APS? Tuan muda keluarga Icevire sangat bersemangat saat dia buru-buru bertanya. Saya tidak begitu yakin tentang ini. Jika Anda ingin mengetahui kebenarannya, Anda dapat memasuki Aula Ganda Es dan Api Alam Neter Ilahi untuk melihatnya. Zuawan menggelengkan kepalanya, tapi hatinya tenggelam. Dia tahu bahwa Tuan muda keluarga Icevire di depannya datang untuk Ice Fire Saint Talisman. Tentu saja, sekarang dia telah mengatur agar semua orang dari Ryuka dan Alam Neter Ilahi memasuki Istana Naga Azure, bahkan jika keluarga Icevire datang mencarinya, Zuawan tidak khawatir. Saat ini, Zuawan sedang menantikan Tuan muda keluarga Icevire memasuki Alam Neter Ilahi sehingga dia bisa pergi secepat mungkin. Ya kau benar, sekarang, pimpin jalan untukku. Saya ingin mencapai Alam Neter-Neter sesegera mungkin. Tuan muda keluarga Icevire berkata dengan cemas. Zuawan terkejut, dan kemudian berkata dengan ragu-ragu, Tuan, saya tidak terlalu yakin tentang lokasi geografis Alam Neter Ilahi. Mengapa Anda tidak memasuki Alam Neter Ilahi dan mencari seseorang dari Alam Neter Ilahi untuk memimpin caranya? Mungkin lebih efisien daripada aku. Tuan muda meminta Anda untuk memimpin, dan Anda masih berani untuk tidak patuh. Apakah Anda ingin mati? Sebelum Tuan muda keluarga Icevire bisa mengatakan apapun, salah satu prajurit bela diri di sampingnya meraih dengan tangan kanannya. Saint Force mengembun menjadi sebuah tangan besar, dan dengan kuat menekan Zuawan. Tentu saja, orang ini juga tahu bahwa orang di depannya adalah seseorang dari Alam Sembilan Neter dan bisa memimpin jalan bagi Tuan mudanya, jadi dia tidak membunuhnya. Merasakan angin menderu, wajah Zuawan menjadi gelap. Dengan membalikkan tangan kanannya, dia mengeluarkan Ubin yang tampak biasa dan menyuntikkan Saint Force-nya ke dalamnya. Bayangan emas menakutkan yang bisa menopang langit keluar dari Ubin dan meraih tangan yang masuk, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Apa ini? Prajurit bela diri yang menyerang terkejut. Dengan erangan teredam, dia terlempar ke belakang, dan hanya berhasil menghentikan dirinya sendiri ketika jaraknya hampir seribu meter. Harta karun suci yang menentang surga. Siapa kamu? Tuan muda keluarga Icevire terus mundur. Kemudian, dia menyipitkan matanya dan dengan dingin menatap Zuawan. Ayo urus-urusan kita sendiri, kata Zuawan dingin dengan Ubin di tangannya. Mustahil bagi negeri timur untuk memiliki harta karun suci yang menentang surga, kecuali kamu berasal dari negeri tengah. Tapi kamu mengatakan bahwa kamu berasal dari Alam Sembilan Neter. Mungkinkah kamu adalah Zuawan yang menyebabkan kekacauan? Keributan besar di soteran Barbarian Burning Sky City. Tuan muda keluarga Icevire menyipitkan matanya dan dengan dingin menatap Zuawan saat dia menganalisis. Dia secara khusus bertanya tentang Zuawan dan mengetahui bahwa pria tak dikenal ini memiliki banyak harta karun. Aku khawatir kamu salah orang. Aku bukan seorang Zuawan. Jika tidak ada hal lain, aku tidak akan menemanimu. Saat Zuawan berbicara, dia segera menggunakan hukum kekosongan. Kecepatannya secepat kilat, dan dia langsung menghilang dari tempat aslinya. Kamu bukan satu-satunya yang memiliki harta karun suci yang menentang surga. Tuan muda keluarga Icevire mencibir. Dengan jentikan jarinya, dia mengeluarkan sebilah pedang pendek. Bilah pendeknya melesat seperti meteor, merobek kehampaan. Dengan tebasan yang keras, kekosongan yang jaraknya ribuan meter runtuh, dan sesosok tubuh terbang keluar dari kehampaan dalam keadaan yang agak menyedihkan. Harta karun suci yang menentang surga. Melihat pedang panjang yang menebas ke arahnya, ekspresi Zuawan sedikit berubah. Dengan pikiran, kekuatan Ubin itu melonjak, memperlihatkan bayangan besar. Sosok ilusi itu maju selangkah dan meninju pedang panjang itu. Kemudian, gempa susulan dari dua serangan itu menyebar, dan ruang di sekitarnya runtuh sedikit demi sedikit, membentuk pecahan tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya. Dari jauh, tampak seperti jurang besar yang membentang di langit. Sungguh sangat spektakuler. Bilah panjang dan Ubinnya serasi. Bagaimanapun, keduanya adalah harta karun suci yang menentang surga. Namun, Zuawan dapat dengan jelas merasakan bahwa cahaya di permukaan Ubin telah sedikit meredup. Harta karun suci yang menentang surga bukanlah senjata suci yang menentang surga. Seiring dengan bertambahnya jumlah penggunaannya, sein aura di permukaan perlahan-lahan akan melemah, dan pada akhirnya menjadi tidak berguna. Kelilingi dia. Tuan muda keluarga Icevire berteriak dengan dingin. Tiba-tiba, sepuluh orang suci di sampingnya terpecah menjadi sepuluh arah dan bergegas menuju Zuawan, ingin membuatnya tetap tinggal. Melihat sepuluh orang suci bergabung, kelopak mata Zuawan bergerak-gerak. Dia tahu jika dia dikelilingi oleh sepuluh orang ini, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Buddha bersujud sembilan kali ke surga. Yang pertama bersujud ke surga, yang kedua bersujud ke surga, dan yang ketiga bersujud ke surga. Yang pertama bersujud ke sepuluh negeri terlarang Iblis, yang pertama bersujud ke negeri hantu, yang kedua bersujud ke tanah kematian, dan yang ketiga bersujud ke tanah rawa. Tangan kanan Zuawan menyentuh gelabelanya. Tiba-tiba, tiga Buddha dan tiga bayangan Iblis muncul di belakangnya. Bayangan Buddha jatuh dari langit dan bersujud ke tanah. Tekanan tak terlihat menyebar dari sekeliling. Bayangan Iblis mengebor ke dalam tanah, menciptakan hantu dan monster yang tak terhitung jumlahnya. Tanah rawa dipenuhi keheningan yang mematikan. Ada lapisan bayangan Iblis di dalamnya, dan tangan Iblis membubung ke langit. Kombinasi bayangan Buddha dan bayangan Iblis langsung menghentikan sepuluh orang suci yang dikirim oleh tuan muda keluarga Icevire. Mereka tidak bisa segera bergegas. Namun, sepuluh orang suci ini adalah orang suci langit. Hanya masalah waktu sebelum mereka berhasil menembus bayangan Buddha dan bayangan Iblis. Pada saat itu, Zuawan tidak hanya harus menghadapi serangan senjata suci yang menentang surga, tetapi dia juga akan dikepung oleh sepuluh orang suci langit. Jika pihak lain tidak memiliki senjata suci yang menentang surga, Zuawan tidak akan takut. Sayangnya, tuan muda keluarga Icevire memiliki senjata suci yang menentang surga, jadi Ubin Zuawan tidak berguna. 1582. Menunggu kelinci. Ayo pergi. Zuawan tidak ingin terlibat dengan tuan muda keluarga Icevire. Setelah memblokir pedang panjang itu dengan Ubin, Zuawan bergegas ke arah tertentu. Ingin pergi. Ini tidak semudah itu. Tuan muda keluarga Icevire mencibir dan mendesak pedang pendek untuk memaksa Zuawan. Zuawan hendak berhasil melarikan diri, namun ia terpaksa mundur, membuat Zuawan mengertakan gigi karena marah. Aku tidak bisa terus seperti ini. Sepuluh orang suci panggung malaikat langit akan segera terbebas. Selain itu, aku tidak tahu kapan Penatua Fang, yang tingkat pengolahannya telah mencapai tahap malaikat penentang surga, akan kembali. Aku tidak bisa ditunda di sini. Zuawan mengertakan gigi dan memanggil sosok dari Azure Dragon Hall. Sosok ini tak lain adalah Sing Hua yang baru saja ditundukkannya. Menguasai, Sing Hua menangkupkan tangannya dengan hormat. Gunakan artefak suci penentang surga ini untuk saat ini. Bantu aku memblokir pedang panjang yang merepotkan ini. Zuawan melemparkan sungai lava yang melahap roh ke Sing Hua dan berkata dengan mendesak. Sing Hua menangkap sungai lava yang melahap roh dan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Zuawan akan memberinya harta yang begitu berharga. Namun, ketika dia melihat pedang panjang itu bertabrakan dengan bayangan yang diciptakan oleh Ubin, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Bukankah ini artefak suci penentang surga milik Tuan Muda? Pedang Sungai Panjang. Apakah Anda bertemu dengan Tuan Muda? Hentikan omong kosong itu. Jika kamu tidak ingin mati, bantu aku memblokir pedang sungai panjang ini, kata Zuawan dingin. Wajah Sing Hua membeku saat melihat penampilan Zuawan. Tentu saja, dia tidak berani melanggar perintah Zuawan. Dia mengambil sungai lava yang melahap roh dan memurnikannya dengan sederhana. Kemudian, dia mendesak sungai lava yang melahap roh untuk menyerang Long River Blade. Ledakan. Lava tak berujung menyebar tinggi di langit, membentuk naga yang menghancurkan bumi. Saat naga itu membuka mulutnya, sepertinya dia bisa menelan segalanya. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan sungai magma yang menelan roh yang diaktifkan oleh Sing Hui jauh lebih kuat daripada kekuatan Zuawan. Bagaimanapun, budidayanya jauh lebih tinggi daripada budidaya Zuawan. Secara alami, dia bisa melepaskan sebagian besar kekuatan sungai magma yang menelan roh. Sungai lava yang menelan roh dan Ubin Harta Karun Suci yang menentang surga digabungkan untuk menekan Long River Blade, memaksanya untuk mundur. Ini kesempatan bagus, ayo pergi. Saat Long River Blade mundur, Zuawan memanfaatkan celah dan segera melarikan diri ke dalam kehampaan bersama Sing Hua. Pada saat yang sama, dia membentangkan sayap petir ungunya. Dengan hukum kekosongan dan sayap petir ungu, kecepatan Zuawan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Dentang. Tuan muda klan Ichevire melambaikan tangan kanannya dan memegang Long River Blade di tangannya. Ekspresinya jelek saat dia berkata dengan suara yang dalam, itu Sing Hui, kan? Pada saat ini, sepuluh orang suci panggung langit-langit juga telah melepaskan diri dari Buddha dan bayangan iblis dan mendatangi Tuan muda klan APS. Salah satu dari mereka berkata dengan hati-hati, Tuan muda benar. Itu memang Sing Hui, tapi... Sing Hua, orang ini, aku khawatir dia sudah menyerahkan darah esensi hidupnya kepada Zuowen ini, kan? Beraninya dia membantu Zuowen. Jika aku menangkapnya di masa depan, aku akan membuat mereka mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian, kata Tuan muda klan Ichevire dengan dingin. Wuss. Suara mendesing. Suara mendesing. Tuan muda, kamu keluar begitu cepat. Apakah Anda menemukan sesuatu di alam Divine Spectre? Melihat Tuan muda klan Ichevire dan yang lainnya, Penatua Fang bertanya dengan heran. Tuan muda klan Ichevire berkata dengan wajah muram, kami belum masuk. Penatua Fang, Anda tidak menemukan Ryuka di alam hantu naga, kan? Bagaimana kamu tahu, Tuan muda? Penatua Fang bertanya dengan heran. Karena pemuda yang kita temui tadi adalah Zuowen yang kita cari. Aku khawatir Ryuka sudah dipindahkan olehnya. Tuan muda klan Ichevire mulai menceritakan apa yang baru saja terjadi. Penatua Fang juga terkejut. Pada saat yang sama, dia berkata dengan menyesal, jika orang tua ini ada di sini sekarang, bagaimana Zuowen bisa melarikan diri? Namun, meski sayang, Zuowen sudah melarikan diri. Tidak mungkin mereka bisa melanjutkan masalah ini lebih jauh. Namun, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Bagaimanapun, Zuowen telah membunuh banyak anggota klan Ichevire mereka. Jika mereka tidak menangkapnya, mereka tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Dengan bakat Zuowen itu, dia pasti akan pergi ke dataran tengah di masa depan. Saat kami kembali ke klan, kami akan mengirim orang untuk memperhatikan keberadaannya. Dengan kekuatan klan APS kami, saya tidak percaya kita tidak akan bisa mengetahui apapun tentang dia, Tuan Muda Klan Ichevire berkata dengan dingin. Tuan Muda, bukankah sebaiknya kita masuk ke alam arwah ilahi untuk melihatnya? Jika alam arwah ilahi benar-benar memiliki jimat APS suci, maka Anda telah melakukan perbuatan besar untuk klan. Di masa depan, Anda akan bisa menjadi kepala klan, kata Tetua Fang dengan hangat. Ayo pergi, ayo masuk dan lihat. Tuan Muda Klan Ichevire sangat gembira. Dia juga agak cemas. Lagi pula, dalam perjalanan ke negeri timur, sepertinya dia belum pernah mendengar tentang Institut Dewa Unggul. Sebagian besar rumor mengatakan bahwa Ichevire Dual Polarity Hall di Excellent Guts Institute berisi Holy Eyes Fire Talisman. Di atas reruntuhan Institut Dewa Unggul, sekelompok orang dari klan Ichevire melayang di udara, diam-diam memandangi daerah terpencil. Tuan Muda Klan Ichevire tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan mulutnya. Dia melihat ke bawah ke daerah terpencil dan berkata dengan suara yang dalam, Institut Dewa yang luar biasa. Bagaimana dengan Ola Polaritas Ganda Ichevire? Tuan Muda, saya telah bertanya kepada beberapa prajurit yang tinggal di alam arwah ilahi. Mereka berkata bahwa Zuawan pernah datang ke Institut Dewa Unggulan sebelumnya dan memindahkan orang-orang ke sana. Ola Polaritas Ganda APS tampaknya juga telah diambil alih. Tetua Fang berkata tanpa daya. Itu Zuawan lagi. Dengan kata lain, jimat APS suci kemungkinan besar ada di tangan bajingan kecil itu. Tuan Muda Klan Ichevire tiba-tiba mengayunkan tangannya dan energi suci yang menakutkan meledak. Ruang di sekitarnya runtuh dan badai debu yang tak terhitung jumlahnya menyapu. Saat ini, dia sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Mengapa semuanya berhubungan dengan Zuawan itu? Dia tidak menyangka bahwa dalam perjalanan ke negeri timur dan orang barbar selatan ini, dia akan berakhir di tangan Zuawan terkutuk itu. Itu terlalu menyebalkan. Tuan Muda, mencari Zuawan di empat wilayah besar itu seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Saya khawatir Zuawan tidak akan mudah menemukannya. Penatua Fang tersenyum pahit. Huff, mari kita kembali ke negeri tengah dulu. Rumah pemurnian darah, rumah kegelapan, dan rumah matahari emas bertanggung jawab atas arai teleportasi di sana. Zuawan itu pasti akan datang ke negeri tengah. Karena dia datang ke tanah tengah, dia pasti akan menggunakan susunan teleportasi untuk memasuki susunan teleportasi dari tiga rumah besar. Tuan Muda Klan Ichevire berkata. Penatua Fang terkejut, dan segera berkata, Tuan Muda, apakah Anda berencana menunggu dia datang? Ini satu-satunya cara sekarang. Aku tidak bisa tinggal di empat wilayah besar terlalu lama. Setelah kembali, kami akan mengirim lebih banyak orang ketiga rumah besar. Jika Zuawan itu benar-benar datang ke tanah tengah, jangan membuat keributan. Laporkan padaku dulu, kata Tuan Muda Klan Ichevire. Tuan Muda benar, Penatua Fang membungkuk dari jauh. Zuawan melakukan perjalanan melalui kehampaan selama tiga hari tiga malam sebelum akhirnya muncul dari kehampaan. Tempat ini adalah Gurun Tandus. Hanya ada sedikit tanda-tanda tempat tinggal manusia, dan angin meniupkan pasir dan batu. Tuan, ini adalah senjata suci Anda yang menentang surga. Singhua, yang berada di sampingnya, dengan hormat menyerahkan sungai lava yang menelan roh kepada Zuawan dan segera berdiri di samping. Ayo masuk ke Azure Dragon Hall dulu. Zuawan mengeluarkan Azure Dragon Token dan memindahkan Singhua dan dirinya ke Azure Dragon Hall. Di bawah kendali Zuawan, Aula Naga Azure berubah menjadi seukuran setitik debu dan menyatu dengan Gurun tak terbatas, menjadi tidak mencolok. Di lapangan Azure Dragon, ada banyak orang berkumpul. Di antara mereka, Long Xiaotian, Feng Xiao, Luhantian dan lainnya yang dekat dengan Zuawan semuanya berdiri di alun-alun. Zuawan. Wah. Ketika Zuawan masuk, Long Xiaotian dan Feng Xiao segera naik untuk menyambutnya, sementara Luhantian dan yang lainnya mengikuti di belakang. Ayah, ibu, di mana Chen Sui, Zuawan bertanya dengan suara gemetar. Long Xiaotian dan Feng Xiao saling memandang. Feng Xiao menghela nafas dan berkata, ikutlah denganku. Gadis Chen Sui itu masih berada di langit dan bumi kedua. Terlebih lagi, ingatannya mulai merosot. Ada beberapa orang yang tidak dapat dia ingat. Mendengar ini, hati Zuawan bergetar dan langkah kakinya sedikit gemetar. Namun, dia segera menenangkan diri dan berkata dengan suara yang dalam, bahwa aku menemuinya. Dengan itu, Feng Xiao dan Long Xiaotian memimpin jalan dan memasuki langit dan bumi kedua. Ini adalah pavilion yang sangat terpencil. Di halaman depan pendopo, terdapat berbagai macam bunga. Peoni, lili, mawar, matahari phoenix, dan jenis bunga lainnya. Berdiri di halaman, seolah-olah seseorang berada di tengah-tengah seratus bunga. Keharuman bunganya menusuk hidung dan menyegarkan hati. Di tengah ratusan bunga itu, seorang wanita anggun dan anggun sedang menari ringan. Bunga-bunga yang memenuhi langit bergoyang mengikuti pinggangnya dan berkumpul di sekeliling tubuhnya. Tawa wanita yang seperti lonceng itu seperti musik terindah di dunia. Melihat sosok cantik menari di tengah-tengah seratus bunga, pada saat itu juga, hati Zuawan dipenuhi dengan emosi kompleks yang bahkan tidak dapat dia gambarkan. Di kedalaman emosi ini, Zuawan merasakan sedikit sakit di hatinya. Wanita di depannya sangat cantik. Sosok penari anggunnya bagaikan kupu-kupu tak terkendali yang menari di tengah-tengah bunga. Diiringi tarian anggun ini, diiringi kelopak bunga yang berkibar seperti air mengalir, suara guzeng yang lembut dan menyenangkan terdengar pelan di telinganya. Diam-diam mendengarkan suara guzeng, diam-diam mendengarkan cekikikan wanita itu, diam-diam mengagumi tarian anggun wanita itu, mata Zuawan menyipit puas. Dia perlahan berjalan ke tengah-tengah seratus bunga. Permusuhan di tubuhnya telah lama tertahan. Saat ini, dia sepertinya telah menyatu dengan pemandangan indah ini. Feng Xiao, Long Xiao Tian, dan orang-orang di belakang mereka tidak bersuara. Mereka semua menahan napas saat menyaksikan adegan ini. Mereka tidak berani mengeluarkan suara terlalu banyak hingga mengganggu pemandangan indah ini. Suara kaki yang menginjak kelopak bunga pun terdengar, akhirnya menarik perhatian wanita penari tersebut. Wanita itu memutar pinggang anggunnya dan berbalik. Senyuman indah itu menghadap Zuawan. Sepasang mata jernih dan indah itu tertuju pada alis Zuawan. Zuawan juga memandang wanita di depannya sambil tersenyum. Dia perlahan berjalan ke depan wanita itu. Siapa kamu? Kamu, sangat familiar. Mata cerah wanita itu menatap pria di depannya sambil bergumampelan. Tubuh Zuawan menegang. Emosi di lubuk hatinya yang terdalam benar-benar tersentuh saat ini. Dalam emosi ini, ada rasa sakit yang menyayat hati. Tidak masalah jika kamu tidak mengenalku. Mulai sekarang, kami saling mengenal. Nama saya Zuawan. Harap ingat nama ini dengan baik. 1583 Genggam tanganmu, aku akan menemanimu selama seribu nyawa. Apakah kamu menangis? Karena aku terlalu bersemangat. Kenapa kamu begitu bersemangat? Karena aku akhirnya membawamu kembali dan melihatmu. Mengapa kamu begitu senang bertemu denganku? Karena aku mencintai kamu. Di tengah bunga, Zuawan dengan lembut memeluk Muceng Shui. Keduanya bertanya dan menjawab, seolah dua kekasih terdekat itu saling berbisik. Namun, kata-kata yang diucapkan menyebabkan Feng Xiao dan yang lainnya, yang sedang menonton dari luar halaman, merasakan tenggorokan mereka tercekat saat air mata mengalir di pipi mereka. Saya ingat nama Anda. Saya tahu nama Zuawan, tapi saya tidak ingat seperti apa rupa Zuawan. Apa yang salah dengan saya? Muceng Shui perlahan berpisah dari Zuawan. Dia menatap pemuda di depannya dan menemukan bahwa pemuda di depannya sedang menangis, seolah-olah dia menangis seperti anak kecil yang tidak berdaya. Bahkan di tengah tumpukan mayat dan lautan darah, di tengah pembantaian yang tak berkesudahan, tetap tidak ada banyak emosi di matanya. Tapi sekarang, mereka berlinang air mata. Saat ini, Zuawan bukan lagi seniman bela diri dingin yang terus-menerus mendaki ke puncak dan memperlakukan kehidupan manusia seperti tanah. Sebaliknya, dia adalah orang yang patah hati dan terus-menerus menangis karena kekasihnya telah melupakannya. Jangan menangis, ceritakan padaku sebuah cerita. Aku ingat ada seorang pria bernama Zuawan. Dia biasa menceritakan sebuah cerita kepadaku. Tahukah kamu bagaimana cara menceritakan sebuah cerita? Muceng Shui dengan lembut menyeka air mata di pipi Zuawan dan terkikik. Zuawan segera mengubah air matanya menjadi tawa. Sambil memeluk Muceng Shui, dia perlahan-lahan duduk di tengah-tengah bunga dan berkata dengan lembut, Komandan Jalur Sanhai Wu Sangui sangat marah karena Chen Yuan Yuan dibawa pergi oleh Liu Zhongmin. Dia menolak menyerah kepada Li Zicheng dan memimpin pasukan King ke dalam celah. Zuawan mulai menceritakan kisah Wu Sangui dan Li Zicheng. Dari awal hingga akhir, Zuawan berbicara dengan sangat hati-hati dan serius. Ekspresinya sangat fokus dan suaranya sangat lembut. Muceng Shui dengan lembut bersandar di dada Zuawan dan diam-diam mendengarkan narasi Zuawan. Pemandangan ini membuat orang-orang di luar halaman menghela nafas pelan. Tidak diragukan lagi, ini pastilah sepasang bebek mandarin yang bernasib buruk. Mo Yan Wu Sang yang sedang duduk bersila di tepi bunga, perlahan-lahan menyingkirkan sitarnya. Matanya yang indah menatap dua orang pendiam di dalam bunga, mendesah pelan, dan meninggalkan halaman. Zuawan, Wu Sang mengajariku sebuah lagu. Aku menyukainya. Aku Wu Sang. Aku akan menyanyikannya untukmu. Apakah kamu ingin mendengarnya? Muceng Shui memandang Zuawan. Wu Sang. Zuawan mencium kening Muceng Shui dan tersenyum. Baiklah, biarkan aku mendengarnya. He he. Muceng Shui terkikik. Tanpa sadar, dia telah mengeluarkan sitar dari cincin rohnya. Kapan kamu belajar bermain sitar? Zuawan tidak bisa menahan tawa. Muceng Shui dengan lembut membelai sitar dan dengan lemah berkata, Zuawan, mungkin aku benar-benar tidak mengingatmu. Tapi aku mengenalmu. Sejak aku bangun dari koma, Wu Sang telah menceritakan kepadaku kisahmu dan kisah di antara kita. Saya mendengarkan cerita Wu Sang dan mendengarkan musik Wu Sang. Saya bisa merasakan perasaan Anda. Saya pikir saya harus melakukan sesuatu untuk Anda. Jadi saya belajar sitar dari Wu Sang dan berlatih lagu favorit saya. Karena aku hanya ingin memainkan lagu ini untukmu. Aku hanya berharap setiap kali aku memutar lagu ini, masih ada tempat di hatiku yang menjadi milikmu. Masih ada kenangan yang menjadi milikmu. Pada titik ini, Muceng Shui tersenyum. Senyumannya sangat cerah. Setelah senyuman itu, dia dengan lembut memetik senar sitar. Jari-jarinya yang ramping bagaikan air mengalir saat melintasi senar sitar. Siapa yang memegang tanganku dan menahan kegilaanku selama separuh hidupku? Siapa yang mencium mataku dan menutupi pengembaraanku selama separuh hidupku? Siapa yang membelai wajahku dan menghibur kesedihanku selama separuh hidupku? Siapa yang memegang hatiku dan mencairkan embun beku selama separuh hidupku? Siapa yang memegang pundaku dan membuatku terdiam seumur hidupku? Siapakah yang memanggil hatiku dan menutupi kesedihanku seumur hidupku? Siapa yang meninggalkanku dan meninggalkanku sendirian selama sisa hidupku? Siapa yang bisa memahami niatku dan membuatku tidak menyesal dalam hidup ini? Siapa yang bisa membantuku bergerak tanpa hambatan selama sepuluh ribu tahun? Siapa yang bisa mencurahkan isi hatiku ke dalam hatiku? Siapa yang mampu mengubur kesedihanku dan menertawakan kesiasian dunia? Yi, tutupi bibirku dan hilangkan pengembaraanku selama sisa hidupku. Yi, pegang tanganku dan hilangkan kesembronoanku selama sisa hidupku. Pegang tanganmu dan temani kamu dalam kegilaanmu selama seribu tahun. Cium matamu dan temani kamu selama sepuluh ribu reinkarnasi. Melodinya santai, seperti aliran air di pegunungan tinggi, mata air kosong di lembah yang dalam, aliran sungai di pegunungan, dan bulan cerah yang menggantung tinggi di langit. Diiringi melodi yang indah, suara muceng suai yang jernih dan merdu, seperti oriole, perlahan-lahan dilepaskan. Suaranya naik dan turun, dan menggetarkan jiwa. Gemah lembah kosong itu tak ada habisnya. Pegang tanganmu dan temani kamu dalam kegilaanmu selama seribu tahun. Cium matamu dan temani kamu selama sepuluh ribu reinkarnasi. Zua Wen bergumam dengan suara rendah. Melihat wanita yang sedang fokus bermain sitar, senyuman Zua Wen menjadi semakin dalam. Namun, kesedihan di matanya menjadi semakin dalam. Saat lagu perlahan turun, Zua Wen berjalan di belakangmu Cheng Suai dan perlahan memeluknya. Dengan suara dengkuran lembut, Zua Wen menyadari bahwa kecantikan di depannya telah tertidur lelap. Zua Wen dengan lembut memeluk kecantikan itu dan memasuki ruangan. Dia dengan lembut menempatkannya di tempat tidur dan menutupinya dengan selimut, diam-diam mengamati penampilan kecantikan itu. Cheng Suai, aku pasti akan menyembuhkanmu. Yakinlah, aku bersumpah. Zua Wen bergumam pelan. Segera setelah itu, dia mencium keningnya yang mulus dan putih bersih sebelum meninggalkan rumah dengan tegas. Hanya saja, yang tidak dilihat Zua Wen adalah setelah dia berbalik dan pergi, kecantikan yang terbaring di tempat tidur sedikit menggerakkan kelopak matanya. Berjalan keluar halaman, Zua Wen memandang Feng Xiao dan berkata, Ibu, di mana manik ingatan Chen Suai. Feng Xiao dengan hati-hati mengeluarkan manik dari dadanya dan menyerahkannya kepada Zua Wen sambil berkata, Zua Wen, manik ingatan Chen Suai telah terlalu hancur. Meskipun saya telah mencoba yang terbaik untuk memperlambatnya, itu tidak ada gunanya. Zua Wen dengan hati-hati mengambil manik memori itu. Pada saat ini, permukaan manik memori tertutup retakan, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Ketika manik ingatan benar-benar hancur, itu akan mempengaruhi jiwa Chen Suai. Pada saat itu, jiwa Chen Suai akan mulai runtuh dan tidak akan ada banyak waktu tersisa untuk Chen Suai. Feng Xiao berkata sambil menghela nafas. Lalu apa yang harus aku lakukan? Zua Wen perlahan mengepalkan tinjunya sambil menatap Feng Xiao dengan suara sedih. Hanya ada dua cara. Yang pertama adalah menemukan cara untuk menghentikan jiwa Chen Suai agar tidak runtuh dan yang lainnya adalah menemukan guru suci untuk menyelesaikan situasi Chen Suai saat ini. Feng Xiao mengatakan ini dan menghela nafas pelan. Tidak diragukan lagi, kedua metode ini sangat sulit. Sekali menjadi sesuatu yang menyentuh jiwa, akan sangat sulit didapat atau bahkan langka. Sulit menemukan hal seperti ini di empat wilayah besar. Sedangkan untuk arcana master tingkat Saint Master, tidak perlu memikirkannya di empat wilayah besar. Tidak mungkin mereka ada. Lagipula, manik memori ini tidak akan bertahan lama. Paling lama dalam dua bulan, manik memori ini akan hancur total. Feng Xiao berkata sambil menghela nafas. Hanya dua bulan. Zua Wen sedikit mengernyitkan alisnya. Dua bulan terlalu singkat baginya. Bahkan jika dia pergi ke Central Earth, itu akan memakan waktu lebih dari dua bulan. Terlebih lagi, dia bahkan mungkin tidak dapat menemukan Saint Master di Central Earth. Dua bulan terlalu singkat. Apakah tidak ada cara lain untuk memperlambatnya? Zua Wen berkata dengan suara mendesak. Ada cara lain. Saya ingat istana salju memiliki jiwa es kristal yang mendalam yang memiliki kemampuan untuk membekukan jiwa. Jika Anda bisa mendapatkan jiwa es kristal yang mendalam ini, Anda dapat menggunakan jiwa es kristal yang mendalam ini untuk membekukan jiwa Chen Sui. Mungkin metode ini dapat membantu Chen Sui sepenuhnya menekan jiwanya yang sedang runtuh. Feng Xiao berkata dengan suara yang dalam. Istana salju. Jiwa es kristal yang mendalam. Mendengar ini, mata Zua Wen berbinar. Jika jiwa es kristal yang mendalam berguna, itu benar-benar dapat memperlambat jiwa Chen Sui yang runtuh. Ayo pergi ke istana salju. Zua Wen menarik napas dalam-dalam. Setelah berdiskusi dengan Feng Xiao dan yang lainnya, dia melambaikan lengan bajunya dan meninggalkan istana Naga Azure. Dengan sayap angin dan guntur ilahi serta hukum kehampaan, jika saya terbang siang dan malam, saya seharusnya bisa melintasi bumi timur dan memasuki kutub utara dalam sebulan. Berdiri di atas pasir kuning tak berujung, Zua Wen melihat ke utara dan bergumam dengan suara rendah. Nak, apakah kamu mencari kematian? Terbang siang dan malam? Meskipun itu Anda, Anda tidak dapat mengatasinya. Bukan. Nak, apakah kamu ingin mati? Anda dapat menggunakan tunggangan terbang Anda. Xiao Hei muncul dan memperingatkannya. Meskipun tunggangan terbang yang kumiliki lumayan, namun tidak bisa dibandingkan dengan sayap angin dan guntur ilahi milikku serta hukum kehampaan. Aku harus mencapai kutub utara secepat mungkin. Zua Wen menggelengkan kepalanya, sepasang sayap guntur ungu sepanjang sepuluh kaki tiba-tiba muncul di punggungnya. Pada saat yang sama, hukum kehampaan melekat pada sayap petirnya. Hong panjang. Guntur bergemuruh saat Zua Wen memasuki kehampaan. Seperti sambaran petir, dia bergerak melalui terowongan kosong dengan kecepatan yang sangat cepat. Anak ini gila. Di laut pengetahuannya, Xiao Hei tanpa daya memandangi pemuda yang bergerak melalui terowongan kosong. Ku bilang, Xiao Hei, awasi anak ini Zua Wen. Terowongan kosong bukanlah tempat yang baik. Anak ini ingin terus bergerak maju, jadi kamu harus mengawasinya. Cheng Huang dengan santai berbaring di punggung kura-kura dewa dan berkata dengan tenang. Sial, dasar rubah tua. Kamu duduk bersila sepanjang hari tanpa melakukan apapun. Hak apa yang kamu miliki untuk menyuruh tuan naga ini berkeliling? Anjing jenis apa kamu? Melihat Cheng Huang seperti ini, Xiao Hei langsung berkata dengan suasana hati yang buruk. Hei, hei, hei. Tolong jangan bingungkan saya dengan seekor anjing. Anjing itu adalah saudaramu. Tidakkah menurutmu menghinaku dengan memanggilku saudaramu? Cheng Huang menggoyangkan ekornya sedikit dan berkata dengan nada meremehkan. Aduh, rubah tua bajingan, tuan tua ini pasti akan menggigitmu sampai mati dan mencabut semua bulu di tubuhmu. 1584 Pemandangan yang mengerikan. Salju putih beterbangan di langit. Wilayah ini diselimuti es dan salju sepanjang tahun. Itu dingin dan sepi. Ini adalah kutub utara dari empat wilayah. Retakan muncul di angkasa di puncak gunung bersalju yang menembus awan. Sesosok perlahan turun ke puncak gunung bersalju. Setelah sebulan, saya akhirnya mencapai kutub utara. Begitu sosok ini mendarat di puncak gunung bersalju, langkah kakinya terhuyung-huyung, dan ia justru langsung terjatuh ke tanah sambil terengah-engah. Sepasang sayap petir di punggungnya sangat redup, seperti lilin yang tertiup angin yang bisa padam kapan saja. Xiao Hei berdiri di depan sosok itu. Mata kecilnya menatap yang terakhir dengan ekspresi yang rumit. Dia menghela nafas, kamu benar-benar putus asa. Kamu telah bepergian siang dan malam selama sebulan. Kamu benar-benar beruntung bisa bertahan. Jika bukan karena dukungan pil abadi, kamu akan mati karena kelelahan. Dahulu kala. Terus-menerus menggunakan enam sayap angin dan petir serta hukum kekosongan tanpa istirahat merupakan beban berlebihan bagi setiap kultifator. Sangat sulit untuk menahannya. Namun, Zuawan berhasil bertahan selama sebulan. Tentu saja, selama periode ini, Zuawan telah mengonsumsi cukup banyak pil abadi hingga hampir tidak dapat bertahan. Kalau tidak, kemungkinan besar Zuawan akan mati mendadak dalam perjalanan. Masih ada satu bulan. Menurutku kamu harus istirahat yang baik selama satu atau dua hari sebelum berangkat. Xiao Hei merasakan hatinya sakit saat melihat penampilan Zuawan. Pada saat ini, Zuawan juga dapat merasakan bahwa dia telah mencapai batas kemampuannya. Jika dia terus bepergian dalam keadaan ini, dia benar-benar tidak akan mampu menanggungnya. Kebetulan aku sedang istirahat selama dua hari. Aku akan mengirim seseorang untuk mencari tahu lokasi istana salju. Zuawan memasang ekspresi lelah. Dia membawa Xiao Hei kembali ke Azure Dragon Hall. Zuawan, kamu tidak terlihat terlalu baik. Apakah kamu baik-baik saja? Zuawan bertemu dengan kelompok Luhantian setelah memasuki Azure Dragon Hall. Luhantian bertanya dengan prihatin. Zuawan melambaikan tangannya dan berkata, saya baik-baik saja. Di mana Chen Sui? Zuawan, ikutlah denganku. Chen Sui telah membicarakanmu selama ini dan agar dia tidak melupakanmu, aku sudah membawanya keluar dari lapisan kedua dunia. Aku telah membangun sebuah pavilion di dalam Azure Dragon Square, dengan begitu dia tidak akan terpengaruh oleh aliran waktu di lapisan kedua dunia. Feng Xiao datang ke depan Zuawan, menarik Zuawan, dan membawanya ke sebuah pavilion di sudut Tenggara Alun-Alun Azure Dragon. Setelah sebulan, ada lebih banyak retakan di permukaan Manik Memori dan Chen Sui melupakan segalanya lebih cepat. Bahkan jika aku mencoba berbicara dengannya tentang hal-hal yang dia kenal, dia benar-benar melupakannya tidak lama kemudian. Feng Xiao mengeluarkan Manik Memori. Saat ini, hampir tidak ada bagian utuh di permukaan Manik Memori. Retakannya sangat padat, dan terlihat sangat mengerikan. Chen Sui lupa segalanya. Melihat Manik Memori, Zuawan mengungkapkan ekspresi sedih. Tidak, dia tidak melupakan nama Zuawan, dia masih mengingatnya dengan sangat jelas. Dia tahu bahwa Zuawan sangat penting baginya. Dia tidak melupakan lagu yang dia mainkan untukmu sebulan yang lalu. Dia tahu bahwa lagu ini dimainkan hanya untuk Anda. Berbicara tentang ini, Feng Xiao tergerak saat dia melanjutkan, meskipun ingatannya secara bertahap akan hilang dengan Manik Ingatan, di dalam hatinya, akan selalu ada tempat untukmu, tempat yang paling penting. Zuawan merasakan kepalanya meledak, hidungnya sedikit masam dan matanya sedikit kering. Tempat terlembut di lubuk hatinya yang terdalam sepertinya telah tersentuh. Aku akan masuk dan menemuinya. Oh iya ibu, sekarang saya sudah sampai di Kutub Utara, ibu bisa mengatur agar bawahan ibu mencari lokasi istana salju. Setelah Zuawan selesai berbicara, dia melangkah ke halaman. Pavilion ini sangat sepi. Dalam suasana terpencil ini, ada sedikit keanggunan di dalamnya. Itu seperti bunga teratai di kolam teratai, mekar kelopaknya yang paling indah. Tidak ada seorang pun di sana yang melihatnya, namun ia tetap mekar dengan bangga. Di halamannya terdapat gunung palsu, jembatan kecil, air mengalir, kicauan burung, rerumputan hijau, dan ratusan bunga mekar sempurna. Di tengah gunung palsu, jembatan kecil, bunga, dan rerumputan hijau, terdapat pavilion batu giok putih. Di tengah pavilion, ada meja giok putih dan bangku batu. Sosok luar biasa sedang duduk diam di bangku batu. Tangannya yang seperti batu giok diletakkan di atas meja dan ada sitar kuno diletakkan di atasnya. Sosok ini sepertinya sedang berpikir dengan kepala menunduk, seolah sedang mengingat sesuatu. Mungkin itu karena dia tidak bisa mengingat apapun, tapi alisnya sedikit menyatu dan hidungnya sedikit berkerut. Deng, Deng, Deng. Langkah kaki ringan menarik perhatian sosok itu. Dia sedikit mengangkat kepalanya dan menatap Zua Wen yang berjalan mendekat. Matanya yang indah menunjukkan ekspresi keraguan saat dia bertanya, Kamu? Siapa kamu? Anda? Sosok Zua Wen menegang, tapi ekspresinya tenang. Dia datang ke pavilion dan duduk di depan Mu Cheng Sui. Dia tersenyum dan berkata, Nama saya Zua Wen. Apakah kamu masih mengingat saya? Sepertinya aku tahu nama Zua Wen. Mu Cheng Sui tiba-tiba duduk tegak. Dia menarik lengan bajunya dan merentangkan lengan putih mulusnya. Ada dua baris kata yang terukir di lengannya. Kata-kata ini berwarna merah cerah, seolah-olah diukir di kulitnya dengan semacam senjata tajam. Ekspresi Zua Wen sedikit berubah. Dia meraih lengan Mu Cheng Sui dan menatap dua baris kata di lengannya. Isi dari dua baris kata ini sangat sederhana, tetapi Zua Wen merasa matanya seperti akan terbelah. Bagian paling lembut di lubuk hatinya yang paling dalam terasa seolah-olah telah diaduk dengan kejam. Zua Wen tidak bisa lagi mengendalikan hidungnya yang sangat masam. Air mata mulai mengalir tak terkendali seperti hujan lebat. Mereka melesat di pipi Zua Wen dan menggantung di dagunya seperti air terjun. Itu terlihat sangat menyedihkan dan indah. Zua Wen adalah orang yang paling penting. Jangan lupa. Saat aku melihat Zua Wen, aku harus memainkan lagu yang paling aku kuasai untuknya. Itu juga satu-satunya lagu yang aku tahu. Isi dari dua baris kata ini sangat sederhana. Tidak ada sumpah yang tak terlupakan, tidak ada janji yang bertahan hingga akhir zaman, dan tidak ada kata-kata muluk yang bertahan selamanya. Hanya ada dua baris kata yang sangat sederhana. Dia tidak ingin melupakan orang penting dan ingin memainkan satu-satunya lagu yang dia tahu untuk orang penting tersebut. Dua baris ini? Bagaimana mungkin Zua Wen tidak membayangkan adegan Muceng Sui mengukir dua baris kata ini? Mungkin karena dia takut dia akan lupa, jadi karena kegelisahan di hatinya, dia perlahan mengukir dua baris kata ini di lengannya yang tanpa cacat. Dengan mengukir dua baris kata ini, dia telah mencapai tujuannya. Dia tahu bahwa meskipun dia akan melupakan banyak hal, selama dua baris kata di lengannya tidak hilang, dia tidak akan pernah melupakan nama Zua Wen. Dia akan selalu meninggalkan posisi terpenting di hatinya untuk pria bernama Zua Wen ini. Chen Sui, kenapa kamu melakukan ini? Mengapa Anda tidak takut menyakiti diri sendiri mengingat nama Zua Wen? Zua Wen dengan lembut membelai dua baris kata di lengan Muceng Sui. Darahnya sudah berubah menjadi agak merah tua karena berjalannya waktu. Melihat dua baris kata yang mengejutkan ini, Zua Wen merasakan sakit yang tak tertahankan di hatinya. Sebenarnya setiap pagi ketika saya bangun, saya akan melihat dua baris kata ini di tangan saya. Saya tahu bahwa saya selalu menunggu seorang pria bernama Zua Wen. Dia adalah orang yang sangat penting bagi saya, seseorang yang tidak saya sukai. Ingin melupakannya. Walaupun biasanya aku sangat pelupa, aku tidak ingin melupakan nama ini. Aku tahu jika aku benar-benar memilih untuk melupakan nama ini, aku akan menyesal dan kesal, seolah-olah aku telah kehilangan segalanya. Setelah mengatakan ini, mata Muceng Sui menunjukkan sedikit kesedihan. Dia menatap Zua Wen dan berkata, kamu adalah Zua Wen, kan? Anda adalah Zua Wen yang selalu saya tunggu-tunggu, bukan? Saya sudah duduk di halaman menunggu selama 20 hari. Setiap hari ketika orang masuk, saya bertanya kepada mereka apakah mereka Zua Wen, tetapi mereka semua menjawab tidak. Saya tahu orang yang saya tunggu belum muncul namun, jadi aku selalu memikirkan kenapa orang yang kutunggu-tunggu tidak muncul di hadapanku setelah sekian lama. Zua Wen dengan lembut memelukmu Ceng Sui dan berkata dengan sedikit rasa bersalah, Ceng Sui, maafkan aku. Aku telah mengabaikanmu selama ini. Aku terlalu egois, tidak berada di sisimu. Tidak apa-apa. Bibi Xiao mengatakannya sebelumnya, alasan mengapa kamu tidak berada di sisiku sebelumnya adalah karena kamu mencoba mencari cara untuk menyembuhkanku. Kamu ingin menyembuhkan amnesiaku. Mu Ceng Sui dengan lembut memeluk Zua Wen dan ini adalah pertama kalinya matanya menunjukkan sedikit kesedihan. Dia berkata dengan suara lembut, Aku tahu aku tidak punya banyak waktu lagi, jadi bisakah kamu tinggal bersamaku selama periode waktu terakhir ini. Aku tidak ingin melupakanmu. Hati Zua Wen akhirnya tergerak. Dia dengan erat memeluk Mu Ceng Sui dan dengan tegas berkata, Ceng Sui, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Aku akan menyembuhkanmu. Entah sembuh atau tidak, ini bukanlah hal terpenting bagiku. Aku hanya ingin kamu tetap di sisiku dan kita bisa hidup bahagia bersama untuk sementara waktu, oke? Saya tahu bahwa saya pelupa, tetapi saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengingat setiap tindakan dan setiap kata yang Anda ucapkan. Bisakah kamu tinggal bersamaku? Mu Ceng Sui dengan lemah bersandar di bahu Zua Wen. Air mata seperti kristal mengalir di wajahnya seperti mutiara dan suaranya tercekat oleh emosi. Mungkin bahkan Mu Ceng Sui tidak tahu mengapa dia begitu emosional dan tidak bisa mengendalikan diri. Zua Wen memeluk pinggang Mu Ceng Sui dan bibirnya membentuk senyuman pahit. Benar, dia selalu mengabaikan perasaan Mu Ceng Sui. Mungkin Mu Ceng Sui sudah menyadari kondisinya, tapi dia tidak sedih karenanya. Namun, karena dia tidak berada di sisinya, dia menangis seperti anak kecil. Zua Wen tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan fatal. Dia tahu bahwa permintaan Mu Ceng Sui sangat sederhana. Selama dia tetap di sisinya dan memberinya kenangan terindah, itulah yang paling dia inginkan. Aku akan selalu bersamamu. Zua Wen dengan lembut membelai punggung Mu Ceng Sui. Kelopak matanya terkulai dan rasa lelah yang mendalam memenuhi hatinya, membuat kelopak matanya semakin berat. 1585. Menyerbu Istana Salju. Zua Wen tidur selama tiga hari tiga malam. Dia telah menggunakan enam sayap angin dan petir serta hukum kehampaan tanpa henti selama sebulan penuh. Bahkan jika tubuh Zua Wen terbuat dari baja, masih sulit baginya untuk menahannya. Selama tiga hari ini, Mu Ceng Sui berada di sisi Zua Wen sepanjang waktu. Dia meletakkan Zua Wen di pangkuannya sambil dengan lembut memainkan rambutnya yang berantakan. Tatapannya lembut. Meskipun ingatannya semakin buruk dari hari ke hari, dia tahu bahwa dia tidak melupakan pria di hadapannya. Pria di hadapannya tidak hanya ada dalam ingatannya, dia juga ada di hatinya. Dia memiliki posisi yang tak tergoyahkan di hatinya. Ingatannya mungkin hilang, tapi dia selalu menyimpan posisi itu di hatinya untuknya. Jika memang tiba saatnya aku akan benar-benar melupakanmu, percayalah bahwa akan selalu ada posisi penting di hatiku yang disediakan untukmu. Hanya itu posisi milikmu. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Mu Ceng Sui dengan lembut membelai rambut Zua Wen saat senyum manis muncul di sudut mulutnya. Namun, dia meraih tangan putih bakung Mu Ceng Sui dengan satu tangan. Mu Ceng Sui terkejut. Segera setelah itu, mata indahnya beralih ke bawah. Saat ini, pria yang seharusnya tidur nyenyak di hadapannya telah membuka matanya. Matanya yang jernih dipenuhi dengan keterikatan, dominasi, keras kepala, dan keuletan. Posisi penting di hatimu itu adalah milikku. Ingatanmu hanya dapat diisi dengan gambaranku. Aku akan membantumu menyelesaikan semuanya. Aku juga akan membantumu menyembuhkan penyakitmu. Selama kamu mendengarkanku, aku, Zua Wen, akan membantu kamu, apapun yang terjadi. Dengan itu, Zua Wen tiba-tiba membalikkan badan dan menarik Mu Ceng Sui ke pelukannya. Mata mereka bertemu. Dia menatap wanita di depannya untuk waktu yang sangat lama sebelum dia berkata dengan nada mendominasi, Kamu adalah wanitaku, jadi aku adalah gunungmu. Aku akan mendukung segalanya untukmu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah berbaring di pelukanku. Aku akan mengambil mengurus segalanya. Setelah mengatakan itu, Zua Wen tidak menunggu jawaban Mu Ceng Sui. Dia menciumnya dengan ganas. Ciuman ini sangat mendominasi dan juga sangat melekat. Hari-hari berlalu, dan selama ini, Zua Wen telah mengirimkan banyak seniman bela diri Ryuka untuk mengintai Kutub Utara. Mereka juga telah mengetahui lokasi sebenarnya dari Istana Salju. Di sisi lain, kondisi Mu Ceng Sui semakin memburuk dari hari ke hari. Ingatannya mulai terfragmentasi. Dia akan segera melupakan apa yang baru saja dia katakan. Meskipun Zua Wen tidak mengatakan apa-apa, Mu Ceng Sui bisa merasakan ada yang tidak beres dengan dirinya. Matanya semakin redup, dan cahaya di matanya semakin memudar. Zua Wen, aku bisa merasakan bahwa aku hanya punya waktu setengah bulan lagi. Mungkin setelah setengah bulan, jiwaku akan runtuh. Kamu tidak perlu menyembunyikannya dariku. Aku bisa merasakan keadaan jiwaku. Mata indah Mu Ceng Sui menatap pria di depannya. Pada saat ini, dia menyadari bahwa pria di depannya semakin menjauh darinya. Dia tidak menyukai perasaan ini, tapi ini sangat nyata. Zua Wen mencium dahi Mu Ceng Sui dengan lembut dan berkata dengan lembut, Wanitaku, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku adalah gunungmu. Aku akan mendukungmu. Bukankah kamu masih punya waktu setengah bulan? Aku sudah menemukan cara untuk menghentikan jiwamu agar tidak runtuh. Apakah kau akan pergi? Apakah kau akan pergi? Apakah kamu meninggalkanku? Mu Ceng Sui tiba-tiba tersedak isak tangisnya. Tangannya yang seperti batu giok meraih lengan Zua Wen saat dia menatapnya dengan mata berlinang air mata. Saat ini, Zua Wen bisa melihat ketidakberdayaan yang mendalam di mata Mu Ceng Sui. Itu adalah kesepian yang menyedihkan, sekaligus semacam ketakutan akan kehilangan sesuatu yang penting. Saat ini, Zua Wen bisa melihat banyak emosi di mata Mu Ceng Sui. Hatinya dipenuhi rasa sakit dan rasa sakit ini menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya ingin mengaum. Tapi dia tidak melakukannya. Dia menekan emosi di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Mu Ceng Sui tidak punya banyak waktu lagi. Jiwa es kristal mendalam yang disebutkan Feng Xiao, dia harus mendapatkannya sesegera mungkin. Chen Sui, aku harus pergi sebentar, tapi aku bersumpah akan segera kembali. Setelah Zua Wen mengatakan ini, dia meninggalkan halaman di bawah tatapan Enggan Mu Ceng Sui. Zua Wen, kita telah menemukan lokasi istana salju. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Berjalan keluar dari Azure Dragon Square, Long Xiao Tian, Luhan Tian, dan yang lainnya maju untuk bertanya pada Zua Wen. Aku tidak punya banyak waktu, ayo langsung serang istana salju. Zua Wen berkata dengan suara lembut. Menyerang istana salju. Semua orang tercengang, tapi mereka tidak keberatan. Ryuka saat ini telah berkembang ke tingkat yang sangat kuat. Mereka telah menjungkir balikan Aula Naga Biru dan Sekte Surga Terbakar. Meskipun istana salju sangat kuat, namun levelnya hanya setara dengan Sekte Surga Terbakar. Terlebih lagi, penguasa istana-istana salju, Yuan Zibai, seperti seekor anjing liar, yang melarikan diri dari kota surga terbakar. Jika Yuan Zibai tidak bertindak cerdas kali ini, Zua Wen tidak akan keberatan langsung menghancurkan istana salju. Kutub utara tertutup salju sepanjang tahun, tersebar ke segala arah seperti bulu angsa. Istana salju terletak di pegunungan salju, yang merupakan pegunungan terdingin dan tertinggi di Kutub Utara. Pegunungan ini memiliki cabang yang tak terhitung jumlahnya, dan di cabang tersebut, terdapat banyak kekuatan lainnya. Mereka penuh sesak dan tampak sangat megah. Cabang utama pegunungan salju adalah lokasi istana salju, dan dihormati oleh kekuatan lain di pegunungan salju. Di kaki pegunungan salju, sesosok tubuh tinggi berjalan selangkah demi selangkah. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju cabang utama pegunungan salju tempat istana salju berada. Langkah kakinya sangat tegas dan tegas. Siapa orang ini? Beraninya dia masuk tanpa izin ke pegunungan salju. Apakah dia mencari kematian? Lihat pakaiannya, dia pasti bukan dari istana salju. Terlebih lagi, dia sedang menuju ke istana salju. Apakah dia berencana untuk masuk ke istana salju? Sosok ini, yang sedang mendaki pegunungan salju, dengan cepat menarik perhatian kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dari cabang-cabang di sekitarnya. Siapa kamu? Mengapa kamu masuk tanpa izin ke pegunungan salju? Teriakan keras terdengar, dan seorang pria berotot yang mengenakan baju besi kristal es menghalangi jalan di depan bersama selusin bawahan dengan aura menakutkan. Itu istana armor salju. Istana armor salju adalah yang paling kuat dari empat kekuatan istana salju. Sekarang orang tak dikenal ini berjalan menuju istana salju, istana armor salju berencana untuk mengambil tindakan. Kepala istana-istana armor salju, Sue Hong, juga ada di sini. Kekuatannya telah mencapai puncak alam suci yang mendalam. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Banyak vaksi dari vaksi cabang sekitar yang memperhatikan sisi ini. Bahkan ada banyak vaksi yang memberikan tatapan menyedihkan pada sosok yang sendirian itu. Istana baju salju adalah yang paling kuat dari empat kekuatan istana salju. Jika istana salju tidak mengambil tindakan, istana armor salju dapat mendominasi seluruh pegunungan salju. Saudara Sue Hong, kamu cukup cepat, bukan. Orang ini hanyalah satu orang. Saudara Sue Hong tidak perlu mengambil tindakan, bukan. Suara yang agak feminin terdengar, dan seorang pria berpakaian putih dengan pinggang yang sangat ramping, seperti ular air, mendarat tidak jauh dari penduduk istana baju salju bersama beberapa orang. Meskipun orang ini laki-laki, perkataan dan tindakannya seperti perempuan. Mereka sok dan membuat orang merasa mual. Itu adalah pemimpin istana dari istana salju lembut, Yin Rou Sui. Ayo kita semua bersembunyi. Jangan biarkan dia menyukai kita. Melihat pria sok itu, banyak rajurit dari cabang sekitarnya bersembunyi jauh seolah-olah mereka sedang menghindari wabah. Mereka tidak berani mendekati Yin Rou Sui. Bukan karena kekuatan Yin Rou Sui yang menakutkan dan membuat orang menghindarinya. Sebaliknya, Yin Rou Sui mempunyai kebiasaan aneh yang membuat orang merasa sangat jijik. Yin Rou Sui menyukai pria dan seringkali mendandani dirinya dengan indah. Dia tipikal banci. Sudut mata Sui Hong bergerak-gerak. Dia juga menjaga jarak tertentu dari Yin Rou Sui. Dia tidak tahan dengan kelakuan banci Yin Rou Sui. Siapa kamu? Anda tampaknya bukan murid dari salah satu cabang pegunungan salju. Jika kamu tidak ingin terluka, cepatlah pergi, kata Sui Hong sambil dengan dingin menatap pemuda di depannya. Ayo, Sui Hong, kenapa kamu begitu galak? Kamu sangat membuatku takut sampai jantungku hampir melompat keluar dari dadaku. Yin Rou Sui mendengus dan menghentakkan kakinya. Postur mega itu membuat wajah Sui Hong menjadi pucat pasi. Adik laki-laki ini kelihatannya cukup tampan. Aku penasaran siapa namamu. Mengapa Anda tidak datang ke Soft Snow Hall sebagai tamu? Aku akan menghiburmu dengan baik, kata Yin Rou Sui sambil menatap pemuda di depannya sambil tersenyum. Melihat senyum centil Yin Rou Sui, wajah Zuawan berubah sedikit hijau. Yin Rou Sui ini benar-benar banci. Zuawan yang banci mau tak mau ingin menghajarnya. Sebaiknya kamu tidak menghalangi jalanku. Mereka yang menghalangiku akan mati. Jika Anda tidak ingin mati, pergilah. Zuawan dengan dingin melontarkan kata-kata ini. Segera setelah itu, dia terus berjalan menuju cabang utama seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Sui Hong dan Yin Rou Sui. Begitu kata-kata ini diucapkan, lingkungan sekitar segera menjadi sunyi. Semua orang menatap kosong ke arah pemuda yang terus berjalan ke depan. Banyak orang tidak dapat memahaminya. Anak ini agak terlalu sombong. Dia sebenarnya menyuruh Sui Hong dan Yin Rou Sui tersesat atau mati. Haha, adik kecil ini benar-benar punya kepribadian. Aku menyukainya. Yin Rou Sui tertawa keras. Namun, di dalam matanya yang panjang dan sipit, cahaya mengerikan yang dapat merenggut jiwa seseorang meledak. Ini adalah tanda kemarahannya. Di sisi lain, Sui Hong jauh lebih lugas. Dia langsung mengungkapkan kemarahannya di wajahnya. Wajahnya hampir berubah bentuk dan ganas. Napasnya terasa berat, seperti binatang buas. Kamu benar-benar mendekati kematian. Jatuhkan anak ini. Saya ingin melihat kualifikasi apa yang dia miliki untuk berbicara dengan begitu arogan. Di bawah komando Sui Hong, selusin bawahan di belakangnya berubah menjadi selusin sosok dan langsung bergegas menuju Zua Wen. Namun, selusin toko ini tidak mendekati Zua Wen. Mereka terhalang oleh sinar pedang emas. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya sangat cepat. Mereka berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya di depan mata mereka. Dalam sekejap, selusin sosok yang bergegas menuju Zua Wen terpotong-potong oleh sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka terbunuh dalam satu serangan. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Setelah membunuh selusin sosok dengan cara yang bersih, tatapan Zua Wen tertuju pada Sui Hong. Sambil berpikir, arai empat pedang suci pembunuh menyapu seperti embusan angin, langsung menyelimuti Sui Hong. Istirahatlah untukku. Sui Hong meraung marah dan memanggil artefak sucinya. Namun, saat dia memanggil artefak sucinya, bahkan sebelum dia bisa melepaskan kekuatan artefak sucinya, sebuah tangan besar melesat dan mengambil artefak suci itu dari tangannya. 1586 Kiwa es kristal yang misterius. Kecepatan yang sangat cepat. Aku bahkan tidak melihat sosoknya, dan Sui Hong sudah dikalahkan. Siapa orang ini? Dia mengalahkan Sui Hong dalam satu gerakan. Apakah dia benar-benar datang ke pegunungan es untuk menimbulkan masalah? Ketika peralatan suci milik Sui Hong diambil dan diledakkan ke tanah, banyak kekuatan di sekitar pegunungan es yang masih belum bereaksi. Ketika mereka akhirnya bereaksi, hal itu memicu keributan. Sui Hong adalah penguasa istana dari Snow Armor Hall, seorang sage mendalam puncak. Selain istana es, dia adalah kekuatan terkuat di pegunungan es. Sekarang, Sui Hong sangat lemah di depan pemuda ini. Siapa pemuda ini? Dan bagaimana dia bisa begitu kuat? Saya dengar Anda ingin saya pergi ke Soft Snow Hall sebagai tamu. Apakah itu benar? Zua Wen tanpa basa-basi memasukkan alat suci Sui Hong ke dalam tasnya, lalu melirik ke arah Yin Ruk Sui di sisi lain dan menyeringai. Melihat wajah menyeringai pemuda ini, seluruh tubuh Yin Ruk Sui gemetar, dan ketakutan muncul di hatinya. Haha, adik kecil, kamu pasti bercanda. Ola salju lembut kami terlalu kecil. Adik laki-laki seharusnya tidak tertarik pada kita. Yin Ruk Sui tersenyum agak jelek. Kalau begitu, minggirlah. Jangan menghalangi jalanku. Zua Wen dengan ringan melontarkan kata-kata ini. Seluruh tubuh Yin Ruk Sui menegang, dan dia hanya bisa mengangguk, membungkuk, dan menyingkir, tersenyum dari waktu ke waktu. Dapat dikatakan bahwa dia telah kehilangan muka sebagai penguasa istana di Aula Salju Lembut. Setelah Yin Ruk Sui menyingkir, Zua Wen berjalan menuju pegunungan utama tanpa tergesa-gesa. Di puncak pegunungan utama terdapat kompleks bangunan besar. Itu adalah istana S. Sui Hong berjuang untuk bangun. Melihat sosok yang pergi, wajahnya berubah menjadi hijau dan putih. Zua Hong, kamu benar-benar menderita kerugian ganda. Bukan hanya wajahmu yang ditampar, bahkan artefak sucimu pun telah direnggut olehnya, kata Yin Ruk Sui saat dia mendarat di dekat Zua Hong. Wajah Zua Hong muram, dan dia dengan dingin berkata, ini jauh lebih baik daripada orang sepertimu yang harus berkompromi. Terlebih lagi, orang ini berani mengabaikan pegunungan S. Istana S tidak akan membiarkannya pergi. Wajah Yin Ruk Sui berubah serius. Dia mengangguk sedikit dan berkata dengan suara yang dalam, kamu benar. Istana Salju tidak seperti empat istana besar kita. Anak ini akan sedikit menderita ketika saatnya tiba. Ayo naik dan tonton pertunjukannya. Sui Hong dan Yin Rau bukan satu-satunya yang mengikuti. Banyak faksi di sekitar pegunungan S. Salju mengikuti di belakang Zua Wen dan menuju Istana Salju S. Cabang Utama. Ternyata tujuan mereka ternyata sama. Mereka ingin melihat bagaimana Istana Salju akan menghukum pemuda sombong di hadapan mereka. Zua Wen perlahan melangkah ke gerbang gunung di jalur utama. Ada pun murid yang menjaga gerbang, dia dikirim terbang oleh Zua Wen dengan satu serangan telapak tangan. Siapa kamu? Beraninya kamu masuk tanpa izin ke Istana Salju. Ketika Zua Wen mengirim murid penjaga gerbang terbang dengan satu serangan telapak tangan, semua murid Istana Salju terkejut. Para murid berseragam Istana Salju semuanya berkumpul di pintu masuk Istana Salju. Mereka menatap marah pada pemuda yang menerobos masuk tanpa mempedulikan aturan. Beritahu Tuan Istanamu, Yuan Zibai, untuk segera keluar dari sini. Aku, Zua Wen, ingin mengatakan sesuatu padanya. Zua Wen tidak memperhatikan murid-murid yang memelototinya. Sebaliknya, dia berbicara dengan tenang. Begitu dia mengatakan itu, penonton langsung berang. Bahkan sempat terjadi keributan. Anak nakal yang sombong. Apakah nama Tuan Istana kita bisa disebut dengan sebutan itu? Kamu benar-benar berani menyeru Tuan Istana kita untuk pergi ke sini. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu. Anda hanya mendekati kematian. Anak ini terlalu sombong. Ayo kita pergi bersama dan menjatuhkannya. Para murid Istana Salju semuanya dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Apalagi saat Zua Wen meminta Yuan Zibai keluar, membuat banyak dari mereka ingin membunuh Zua Wen. Meskipun Yuan Zibai adalah penguasa Istana yang tinggi dan perkasa, dia juga cantik seperti es. Dia memiliki persona unik yang sangat menarik bagi murid laki-laki Istana Salju. Bisa dibilang Yuan Zibai sangat populer di Istana Salju. Banyak murid batin yang diam-diam jatuh cinta dengan Yuan Zibai. Bagi sebagian besar murid laki-laki Istana Salju, Yuan Zibai adalah Dewi yang tidak bisa dihujat. Sekarang, Zua Wen begitu tidak bermoral hingga menyuruh Yuan Zibai segera pergi ke sini. Hal ini langsung memicu kemarahan banyak murid laki-laki. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, ratusan murid Istana Salju bergegas keluar dan menyerang Zua Wen seolah-olah mereka sudah gila. Of! Of! Namun, Zua Wen mengulurkan tangan kanannya. Seketika, formasi pedang suci empat pembunuh yang berputar di sekelilingnya menembakkan banyak bayangan pedang yang sangat menakutkan. Mereka seperti segudang ular merayap yang menutupi langit. Ratusan murid Istana Salju langsung terpotong-potong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sangat mati. Yuan Zibai, apakah kamu masih tidak mau keluar dari sini? Apakah Anda akan menunggu sampai saya meruntuhkan seluruh Istana Salju Anda hingga rata dengan tanah sebelum Anda bersedia keluar? Zua Wen tidak peduli dengan ratusan murid Istana Salju yang meninggal dalam sekejap. Dia terus berteriak menuju kedalaman Istana Salju. Tentu saja, kata-kata arogan Zua Wen segera menyebabkan banyak vaksi di sekitarnya yang berkumpul untuk menonton bergumam di dalam hati mereka. Mereka semua mengira Zua Wen terlalu impulsif dan sombong. Namun, pikiran seperti itu segera menghilang begitu saja. Ini karena sebuah Istana besar dengan siluet naga yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit di belakang Zua Wen. Perlahan-lahan muncul di depan mata semua orang. Tekanan yang terpancar dari Aula sepertinya memiliki kekuatan seribu kati. Ini menekan para seniman bela diri, menyebabkan mereka gemetar. Para seniman bela diri yang berada di bawah level sage tidak dapat menahannya dan berlutut di tanah. Aula besar apa ini? Mengapa tekanannya begitu mengerikan? Banyak murid Istana Salju mundur. Beberapa dari mereka bahkan memuntahkan seteguk darah karena tidak tahan. Wajah mereka memucat dan kaki mereka gemetar. Desir, desir, desir. Saat Istana Naga Azure muncul, sosok-sosok keluar dari pintu masuk satu demi satu. Banyak murid Istana Salju yang merasa putus asa, bahkan yang terlemah di antara mereka adalah seorang setengah biksu. Bahkan ada beberapa orang suci yang berkuasa di antara mereka. Lebih dari seratus ahli turun ke Istana Salju. Kekuatan gabungan dari pasukan mereka sangat kuat. A. Organisasi macam apa ini? Kenapa begitu menakutkan? Sue Hong dan Yin Ruk Sue, yang awalnya datang untuk menyaksikan Zua Wen mempermalukan dirinya sendiri, melihat Istana yang menakutkan dan banyak pembudidaya di sekitarnya. Setidaknya mereka semua adalah setengah biksu. Keduanya bahkan bisa merasakan beberapa kehadiran yang sangat berbahaya dari kelompok pembudidaya. Jelas sekali, ada eksistensi yang bahkan lebih kuat dari mereka berdua. Organisasi macam apa ini? Tidak diragukan lagi, organisasi sebelum mereka bahkan telah melampaui Istana Salju. Sejak kapan organisasi seperti itu muncul di wilayah Arktik? Sue Hong dan Yin Ruk Sue tersenyum pahit satu sama lain ketika mereka memikirkan hal itu. Mereka menyadari bahwa pemikiran mereka sebelumnya terlalu menggelikan. Dengan kekuatan pemuda di hadapan mereka, dia bahkan tidak takut pada Istana Salju, apalagi mereka. Tidak heran mengapa dia berani berbicara sembarangan sebelumnya. Bukan karena pemuda itu ceroboh, tapi karena dia memang punya kemampuan sombong. Kamu tidak mau keluar? Baiklah, kalau begitu jangan salahkan aku, Zua Wen, karena memulai pembantaian di Istana Saljumu hari ini, kata Zua Wen dengan sangat dingin. Begitu dia selesai berbicara, sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar dari dalam Istana Salju. Lima sosok ditembakkan dari Istana Besar yang terbuat dari es dan salju. Pemimpin dari lima sosok itu adalah ketua Istana-Istana Salju yang sedingin es, Yuan Zibai. Empat sosok yang mengikuti di belakang Yuan Zibai adalah empat wanita tua yang mengenakan jubah seputih salju. Keempat wanita tua berjubah seputih salju semuanya memiliki penampilan yang luas. Mereka bukanlah orang suci yang lemah. Mereka seharusnya menjadi tetua Istana Salju. Tuan Istana telah keluar. Melihat Yuan Zibai keluar dari Istana Salju, banyak murid Istana Salju di luar menghela nafas lega. Hati mereka yang semula menggantung di udara juga benar-benar rileks. Zua Wen, kenapa kamu datang ke Istana Salju kami? Bating leik dan banyak elit kita telah tewas di kota surga yang terbakar. Jangan bilang kamu masih tidak ingin melepaskan Istana Salju kita. Wajah cantik Yuan Zibai pucat, tetapi pada saat yang sama, dipenuhi amarah. Dia merasa Zua Wen telah bertindak terlalu jauh. Kerugian Istana Salju sudah cukup parah. Apakah Zua Wen ini datang ke Kutub Utara kali ini untuk menambah penghinaan? Begitu kata-kata Yuan Zibai keluar, banyak pasukan cabang di sekitarnya mulai berdiskusi. Sebelumnya, ketika Yuan Zibai pergi ke sekte surga terbakar untuk berpartisipasi dalam aliansi pernikahan, semua pasukan cabang mengetahuinya. Namun, ketika Yuan Zibai kembali, dia sendirian. Orang-orang lainnya tidak terlihat. Karena itu, banyak pasukan cabang yang membahasnya. Sekarang, dari apa yang dikatakan Yuan Zibai, selain Yuan Zibai, orang-orang lainnya mungkin sudah mati. Apalagi mereka yang meninggal mungkin ada hubungannya dengan pemuda di depan mereka. Memikirkan hal ini, banyak pasukan cabang di sekitarnya menunjukkan ketakutan yang luar biasa terhadap pemuda yang berdiri di depan aulah utama. Saya di sini bukan untuk menyelesaikan masalah dengan Anda, tetapi untuk meminta sesuatu dari Anda, kata Zuawan Acuh Ta'acuh. Yuan Zibai sedikit waspada, ada apa? Jiwa es kristal yang misterius. Istana salju Anda seharusnya memiliki barang ini, kata Zuawan Acuh Ta'acuh. Jiwa es kristal yang misterius. Mustahil, ini adalah fondasi istana saljuku. Kami tidak bisa memberikannya padamu, wajah Yuan Zibai sedikit berubah saat dia dengan cepat menolak. Banyak pasukan cabang di sekitarnya juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Mengenai jiwa es kristal misterius, mereka secara alami mengetahuinya. Jiwa es kristal misterius adalah kristalisasi dari seluruh pegunungan salju es. Itu terkait dengan kelangsungan hidup seluruh pegunungan es salju. Dapat dikatakan bahwa pegunungan salju es memiliki Yuan Fein yang sangat kaya, dan Yuan Fein ini didukung oleh jiwa es kristal misterius. Jiwa es kristal misterius dapat dikatakan sebagai jantung pegunungan salju es. Jika jiwa es kristal misterius diambil, vena Yuan di pasukan utama dan cabang pegunungan salju es akan habis sepenuhnya. Banyak pasukan yang didirikan di puncak pegunungan salju es juga akan kehilangan Yuan Fein yang paling penting bagi pasukan mereka. 1587 Menurunkan Kepalanya Ketua Istana, kamu tidak bisa menyerahkan jiwa es kristal misterius. Jika kamu menyerahkannya, seluruh pegunungan es akan hancur. Jiwa es kristal misterius adalah inti kehidupan dari seluruh pegunungan es. Setelah benda itu diambil, fondasi yang telah kita bangun dengan susah payah di pegunungan es akan hancur. Ketua Istana, mohon pertimbangkan kembali. Dalam sekejap, banyak pasukan pendukung di sekitarnya mulai menasihati Yuan Zibai. Meskipun mereka semua mengatakan bahwa itu demi kebaikan Istana es, Yuan Zibai tahu bahwa pasukan pendukung ini hanya melakukannya demi keuntungan mereka sendiri. Bagaimanapun, jiwa es kristal misterius terkait dengan seluruh pegunungan es. Setelah diambil alih, dampaknya terhadap kekuatan pendukung pegunungan es akan sangat besar. Saat itu, fondasi yang mereka bangun di pasukan pendukung memang akan hancur. Fondasi sekte atau nyawa kalian semua di sini. Menurutku kalian juga harus membuat pilihan, kan? Suara Zouan sangat tenang. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya dan mengeluarkan ubin tingkat artefak suci yang menantang surga. Namun, permukaan ubinnya tidak lagi mempesona seperti sebelumnya. Sebaliknya, tampak agak redup. Zouan tahu bahwa dia sudah terlalu sering menggunakan ubin ini. Tidak banyak konotasi suci yang tersisa di dalamnya yang ditinggalkan oleh orang suci yang menentang surga. Namun, itu lebih dari cukup untuk menghalangi istana es dan banyak kekuatan lain di sini. Gemuruh. Sein Force disuntikkan ke ubin. Cahaya kemasan membumbung ke langit seperti terik matahari, menyatu menjadi sosok agung yang mampu menguasai langit dan bumi. Sosok agung ini tak tergoyahkan, membentang melintasi kehampaan seperti dewa. Tekanan mengerikan yang terpancar dari tubuhnya seperti gunung yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, menghancurkan orang-orang di sekitarnya. Ekspresi mereka berubah drastis, dan tubuh mereka gemetar. Ini, ini bukan artefak suci yang menentang surga, kan? Tubuh Yuan Zibai bergetar. Matanya yang dingin akhirnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ini adalah artefak suci yang menentang surga. Dengan artefak suci yang menentang surga di tangan, Zua Wen sendiri dapat membantai semua makhluk hidup di pegunungan es. Jika Yuan Zibai tidak meninggalkan Burning Sky City dan tetap tinggal untuk menyaksikan pertempuran antara Zua Wen dan banyak ahli klan Icevire, mungkin dia tidak akan terkejut seperti sekarang. Sayangnya, dia telah meninggalkan Burning Sky City sebelum kedatangan klan es dan api, dan melewatkan pertempuran besar di Burning Sky City. Setelah kembali ke Istana Salju Kutub Utara, Yuan Zibai bertanya tentang situasi di kota langit terbakar. Namun, kabar yang dia terima adalah bahwa kota surga yang terbakar telah dihancurkan, dan hampir tidak ada yang selamat. Yuan Zibai juga salah mengira bahwa orang yang membantai kota surga terbakar adalah Zua Wen, itulah sebabnya dia sangat takut pada Zua Wen. Sekarang, Zua Wen telah mengambil harta karun suci yang menantang surga. Dia tahu bahwa Istana Salju, atau bahkan seluruh pegunungan Salju, tidak dapat menghentikan pemuda ini. Jika mereka berani melawan, hanya kematian yang menanti mereka. Pasukan tambahan yang awalnya mengajukan keberatan juga terdiam. Di hadapan harta karun suci yang menantang surga, meskipun mereka memiliki lebih banyak orang, itu tidak ada gunanya. Banyak pembudidaya tidak tahu betapa menakutkannya orang-orang suci dari alam suci yang menantang surga, tetapi mereka telah melihat kekuatan alam suci yang Tian. Alam suci yang Tian saja sudah cukup untuk mereka hormati, apalagi alam suci yang menantang surga yang dua tingkat lebih tinggi dari alam suci yang Tian. Mendesah! Aku akan memberimu jiwa es kristal hitam. Saya hanya meminta Anda melepaskan pegunungan Salju kami. Wajah cantik Yuan Zibai dipenuhi dengan ketidakberdayaan, dan mata indah yang menatap Zua Wen sangat rumit. Tunggu sebentar, aku akan masuk dan mengambilkan jiwa es kristal hitam untukmu. Ini mungkin memakan waktu lama. Yuan Zibai memandang Zua Wen dengan tatapan ingin tahu. Jangan khawatir, aku akan menunggu di sini. Kamu hanya perlu cepat. Zua Wen berkata dengan ringan. Yuan Zibai tidak banyak bicara, dan membawa keempat wanita tua itu kembali ke istana Salju. Setelah sekitar empat jam, Yuan Zibai keluar lagi dari istana Salju. Saat ini, Yuan Zibai tampak pucat dan lelah. Ambillah, ini jiwa es kristal hitam. Yuan Zibai dengan enggan menyerahkan kristal heksahedral kepada Zua Wen. Permukaan kristal heksahedral tampak jernih, dan samar-samar memperlihatkan kilau biru muda. Gumpalan kabut putih menempel di permukaan kristal, seolah dipenuhi udara dingin. Saat Zua Wen bersentuhan dengan kristal, dia terintimidasi oleh udara dingin di permukaan kristal. Untungnya, tubuh fisiknya sangat kuat. Dengan sedikit gemetar, dia menghilangkan udara dingin yang menekannya. Seperti yang diharapkan dari jiwa es kristal hitam. Seperti yang ibu katakan, udara dingin di dalam benar-benar memiliki efek membekukan jiwa. Memegang jiwa es kristal hitam di tangannya, mata Zua Wen bersinar dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia, yang melakukan kontak dengan jiwa es kristal hitam, dapat dengan jelas merasakan bahwa udara dingin yang dipancarkan dari permukaan jiwa es kristal hitam telah menembus jauh ke dalam tulangnya, seolah ingin membekukan jiwanya. Jika bukan karena Zua Wen yang memblokirnya dengan sane energinya, udara dingin bisa benar-benar menyebar ke kedalaman jiwanya, membekukan seluruh jiwanya. Ayo pergi. Zua Wen mengirim semua orang Ryuka ke Istana Naga Azure. Dengan lambayan lengan bajunya, dia mengirim Istana Naga Azure ke dalam cincin rohnya. Dengan satu langkah, dia menghilang dari pegunungan es salju. Begitu Zua Wen pergi, suasana di sekitarnya langsung menjadi lebih santai, tetapi kebanyakan orang masih memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Mereka tahu betul bahwa setelah jiwa es kristal misterius diambil, seluruh pegunungan salju es tidak lagi cocok untuk budidaya. Kemungkinan besar berbagai kekuatan yang terbentuk di pegunungan salju es akan berpindah dari pegunungan salju es pada periode waktu berikutnya. Istana es salju yang menempati pegunungan utama akan menanggung beban terberat dari hal ini. Di Azure Dragon Square, Zua Wen dengan bersemangat menempatkan jiwa es kristal hitam di depan Feng Xiao dan berkata, Ibu, saya memiliki jiwa es kristal hitam. Benda ini seharusnya dapat menghentikan jiwa Chen Sui agar tidak runtuh, bukan? Feng Xiao dengan hati-hati mengeluarkan kotak giok dan menempatkan jiwa es kristal hitam di dalamnya. Dia berkata, Zua Wen, kapan kamu berencana membekukan jiwa Chen Sui? Kamu harus tahu bahwa begitu jiwa dibekukan, Chen Sui akan tertidur lelap kecuali kamu dapat menemukan cara untuk menyelamatkan jiwanya. Wajah Zua Wen membeku dan dia terdiam. Dia mengerti maksud Feng Xiao. Dia tahu bahwa begitu jiwa Mu Cheng Sui membeku, Mu Cheng Sui akan tertidur lelap. Dia tidak akan bisa menjadi seperti dulu, di mana keduanya akan seperti sepasang kekasih, saling berbicara lembut. Ibu, kapan kita bisa menunda penggunaan Black Crystal Ice Soul? Zua Wen memandang Feng Xiao dan bertanya dengan suara sedih. Feng Xiao juga memandang Zua Wen. Matanya yang indah terfokus saat dia berkata sambil menghela nafas lembut, Chen Sui masih memiliki waktu sekitar setengah bulan. Setelah setengah bulan berlalu, manik ingatannya akan hancur total dan jiwanya akan mulai runtuh pada saat itu. Itulah saat ketika jiwa akan paling membeku. Masih ada setengah bulan, Ibu, ayo gunakan Black Crystal Ice Soul dalam waktu setengah bulan. Zua Wen berkata dengan suara yang dalam. Pergilah. Dalam setengah bulan ini, temani Chen Sui. Dia selalu ingin melihat matahari terbit dan terbenam, serta bintang-bintang di langit malam. Sebelum Feng Xiao selesai berbicara, dia diselah oleh suara yang jelas, yang lebih kuinginkan adalah bersamamu. Zua Wen, tanpamu, apa gunanya melihatnya? Aku hanya ingin melihatnya bersamamu. Zua Wen berbalik dan matanya tertuju pada gadis anggun seperti burung phoenix tidak jauh dari sana. Dia segera berjalan ke depan Mu Cheng Sui dan berkata dengan sedikit rasa bersalah. Chen Sui, aku kembali. Aku tahu. Mu Cheng Sui berkata sambil tersenyum tipis. Aku akan membawamu keluar, oke. Aku akan menemanimu melihat apa yang ingin kamu lihat, oke. Zua Wen memegang tangan seperti giyok Mu Cheng Sui dan berkata sambil tersenyum. Un, bawa aku keluar. Kamu bisa menemaniku, tidak masalah kemana kita pergi. Senyum Mu Cheng Sui sangat bahagia. Zua Wen dan Mu Cheng Sui keluar dari istana Naga Azure. Zua Wen membawa Mu Cheng Sui melintasi gunung, sungai, hutan, dan lembah. Ia membawanya melewati berbagai medan, melihat reruntuhan kuno satu per satu, serta menyaksikan matahari terbit dan terbenam setiap hari, serta bintang di langit malam setiap malam. Setengah bulan perlahan berlalu dan ketika matahari perlahan terbit pada hari kelima belas, Zua Wen memeluk erat Mu Cheng Sui. Chen Sui, ayo kita menikah. Aku ingin kamu menjadi istriku yang sebenarnya, oke. Zua Wen memeluk Mu Cheng Sui sambil berbicara sambil tersenyum. Mata indah Mu Cheng Sui menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan, tapi dia dengan cepat menunjukkan ekspresi sedih. Dia bersandar di dada Zua Wen dan dengan lembut menggelengkan kepalanya sambil berkata, Zua Wen, kamu tahu situasiku. Jika kita menikah sekarang, itu hanya akan membuatmu terpuruk. Itu tidak akan terjadi, aku sudah menyiapkan pakaian pernikahan kita. Zua Wen berkata dengan tegas. Setelah itu, Long Xiao Tian dan Feng Xiao memimpin sekelompok orang muncul di belakang mereka. Mereka melihat dua pelayan jangkung membawa dua set pakaian pernikahan saat mereka berjalan di depan Zua Wen dan Mu Cheng Sui. Chen Sui, ini adalah niat baik Zua Wen, kamu tidak bisa menolaknya. Dia sudah mempersiapkan hari ini sejak lama. Feng Xiao mengambil pakaian pernikahan dan berjalan ke sisi Mu Cheng Sui. Dia dengan lembut membantunya mengenakan pakaian pernikahan dan kemudian mundur beberapa langkah. Dia tersenyum puas dan berkata, Menantu perempuanku adalah yang paling cantik. Xiao Tian, bukan begitu. Long Xiao Tian tertawa dan menggaruk kepalanya. Dia berulang kali berkata, Itu wajar. Xiao, kamu secantik dulu. Wajah Feng Xiao memerah dan dia memutar matanya ke arah Long Xiao Tian. Dia bergumam, Kamu sama sekali tidak serius. Meskipun dia mengatakan ini, Wajah Feng Xiao dipenuhi dengan rasa manis dan senyuman di wajahnya bersinar. Paman, Bibi, kamu harusnya tahu situasiku. Apakah kamu setuju dengan pernikahanku dengan Zua Wen? Matamu Cheng Sui memerah saat dia berbicara. Kenapa aku tidak setuju? Menantu perempuan saya sangat cantik dan penurut. Sebagai ibunya, bagaimana mungkin saya tidak setuju? Feng Xiao tersenyum tipis dan segera mendorong Zua Wen menjauh. Dia berkata, Pengantin pria harus pergi dulu. Sebelum pengantin wanita menikah, dia harus berdandan dengan pantas. Setelah itu, Zua Wen ditarik oleh Long Xiao Tian, Luhan Tian, dan sekelompok orang dekat. Bahkan kakek Zua Wen, Paman pertama Zua Wen, Paman kedua, dan anggota keluarga lainnya juga hadir. Mereka semua memandang Zua Wen sambil tersenyum. 1588 Menikah Zua Wen diseret seperti bulan yang dikelilingi bintang. Mu Cheng Sui dikelilingi oleh Feng Xiao dan wanita lainnya. Moyan Wu Xiang dan Wu Dai bahkan ikut-ikut bersenang-senang. Mereka tersenyum dan mendandani Mu Cheng Sui. Sekitar beberapa jam kemudian, Feng Xiao terkikik dan berkata dengan suara yang jelas, Pengantin wanita sudah siap. Bagaimana kabar pengantin pria? Pengantin pria sudah siap. Saatnya membawa pengantin wanita ke dalam tandu, teriak Long Xiao Tian. Feng Xiao dengan lembut mengangguk. Dengan lambayan lengan bajunya, sebuah sedan pengantin heksagonal muncul entah dari mana dan mendukung Mu Cheng Sui ke dalam sedan pengantin. Sedan pengantin itu dikelilingi oleh api yang tak terhitung jumlahnya. Nyala api ini terus-menerus berjatuhan, berubah menjadi ilusi burung phoenix yang melebarkan sayapnya dan membubung tinggi ke langit. Mengandalkan ilusi burung phoenix ini, sedan pengantin terlahir kembali dari api dan melayang di udara. Xiao Hei Zua Wen berdiri di puncak gunung dan memandangi sedan pengantin yang bermandikan api. Dia memanggil ekstrim nether Sein Dragon yang sangat besar. Naga suci jurang ekstrim sangat besar hingga hampir menutupi langit. Naga suci jurang ekstrim mengeluarkan raungan panjang dan membubung ke langit. Mengaum Jauh di atas langit, Sein Dragon of Abyssal mengayunkan ekornya. Angin menderu-deru, dan ruang dalam jarak 10.000 mil benar-benar runtuh. Awan kemerahan yang melayang di sembilan langit berjatuhan seperti meteor, jatuh dari ketinggian 5.000 km hingga ketinggian beberapa ribu meter. Zua Wen meraum Dia melompat ke tubuh besar Sein Dragon dan mengulurkan tangan kanannya. Kekuatan hukum kehampaan dilepaskan secara ekstrim. Seketika, ruang di atas sembilan langit terdistorsi dan runtuh oleh Zua Wen. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit yang jaraknya sangat jauh perlahan tenggelam karena distorsi ruang. Seolah-olah bintang-bintang di langit berjatuhan dari langit dan berada sangat dekat dengan tanah. Apa yang sedang terjadi? Awan yang melayang di atas sembilan surga tenggelam. Bintang-bintang di langit berjatuhan dan bumi berguncang hebat. Apa yang sedang terjadi? Awan di langit berjatuhan dan bintang-bintang di langit berjatuhan. Seluruh kutub utara berguncang karena pergerakan besar ini. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya yang tinggal di kutub utara semuanya memandang ke langit. Mereka melihat sesosok dewa berjalan melewati awan dan bintang yang tak berujung, selangkah demi selangkah, di tengah awan dan bintang. Di istana salju di pegunungan salju, Yuan Zibai mendongak. Mata indahnya tertuju pada sosok di awan dan bintang. Dia memasang ekspresi rumit. Saya mendengar bahwa Zua Wen datang untuk orang suci dari sekte surga terbakar, Mu Cheng Sui. Meskipun pertempuran berakhir dengan kemenangan Ryuka, ingatan Mu Cheng Sui secara bertahap menghilang dan jiwanya waktu. Alasan dia datang ke istana salju ku untuk mengambil jiwa es kristal hitam adalah demi Mu Cheng Sui. Melihat sosok berjubah pengantin pria, bagaimana mungkin Yuan Zibai tidak tahu apa yang ingin dilakukan Zua Wen saat ini. Dia ingin menikahi wanita yang paling dia cintai di saat-saat terakhir. Bahkan jika jiwa wanita ini mungkin runtuh di saat berikutnya, dia tetap tidak menyesali keputusan ini. Benarkah ada cinta yang tulus di dunia ini? Dia tidak tahu kenapa, tapi ketika dia melihat Zua Wen, yang berencana menikahi Mu Cheng Sui, menginjak awan di langit, membawa bintang di langit, ekspresi dingin Yuan Zibai mulai melembut. Bagian terdalam hatinya, yang telah tersegel dalam es, sepertinya sedikit tersentuh saat ini. Cinta yang dulu tidak ia percayai, mendapat penegasan berbeda dari pria di hadapannya saat ini. Mencicit. Api yang berkobar membakar langit. Nyala api di sekitar sedan pengantin menjadi semakin hebat. Pada akhirnya, ia berubah menjadi burung phoenix yang terlahir kembali dari api. Burung phoenix ini melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Sedan pengantin perlahan terbang ke angkasa, menuju awan tak berujung, bintang di langit, dan sosok sombong di tengah awan dan bintang. Zua Wen diam-diam berdiri di kehampaan, menatap sedan pengantin yang perlahan terbang ke arahnya. Dia seperti anak kecil, tertawa bodoh. Setelah melalui kesulitan yang tak terhitung dan mengatasi kesulitan yang tak terhitung banyaknya, Zua Wen akhirnya memenuhi sumpah heroik yang dia buat saat itu. Hari ini, dia datang dengan awan di langit dan bintang di langit untuk menikahi Mu Chengzui. Feng Xiao berjalan ke sisi long Xiao Tian dan dengan lembut meringkup di dadanya. Feng Xiao memandang sosok yang berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi di langit. Mata Feng Xiao berkabut saat dia tersedak oleh isak tangisnya dan berkata, Xiao Tian, lihat, Zua Wen kita akhirnya sudah dewasa. Aku melihatnya menemukan wanita yang dicintainya, dan dia juga mengadakan pernikahan paling romantis dengan awan dan bintang. Tapi, momen seperti itu sangat singkat. Saya sangat ingin melihat senyuman di wajah Zua Wen. Ini pertama kalinya dalam beberapa hari ini saya melihatnya tersenyum, dan tersenyum begitu bahagia. Long Xiao Tian memeluk Feng Xiao dengan erat, tapi tidak menjawab. Karena dia tahu bahwa kata-kata apapun saat ini pucat dan tidak berdaya, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat dia lakukan sekarang adalah memegang erat Feng Xiao, menyaksikan semua ini dalam diam, dan dalam hati berdoa serta memberkati Zua Wen di dalam hatinya. Bagaimana bisa tidak ada musik meriah di hari yang begitu gembira? Wu Sang, datang dan mainkan beberapa lagu. Lu Hantian tiba-tiba berkata kepada Mo Yan Wu Sang yang ada di sampingnya sambil tersenyum. En. Mo Yan Wu Sang mengangguk lembut, dan segera mengeluarkan Gu Zeng. Tangannya yang ramping seperti batu giok memetik senarnya maju mundur, memainkan musik pesta pernikahan. Meskipun dia memainkan melodi yang meriah, hati Mo Yan Wu Sang dipenuhi dengan kesedihan, dan air mata tanpa sadar menetes. Saya minta maaf. Mo Yan Wu Sang terisak. Kanaan, Gata, Mo Ling Tian dan yang lainnya terdiam. Bahkan Lu Hantian yang paling aktif pun tidak berbicara. Meskipun ini adalah hari besar Zua Wen, hati semua orang dipenuhi awan gelap karena mereka tahu bahwa hari ini adalah hari terakhir bagi Mu Cheng Sui untuk mempertahankan ingatannya. Zua Wen perlahan berjalan ke depan sedan pengantin dan membuka tirai. Tatapan Zua Wen tertuju pada sedan pengantin, dan matanya tiba-tiba dipenuhi keheranan. Rambutnya diikat menjadi sanggul phoenix, dan matanya disapu ringan. Alisnya dipenuhi pegas, dan kulitnya sehalus batu giyok hangat. Bibir cerinya merah tanpa lipstik, lembut dan cantik. Dua helai rambut di pipinya dengan lembut menyapu wajahnya bersama angin, menambah persona menggoda. Matanya lincah dan gesit, dan dia sedikit nakal. Dia mengenakan gaun merah menyala, dan pinggang rampingnya begitu indah hingga tidak bisa digenggam. Dia sangat cantik sehingga dia tidak bisa lebih cantik lagi. Mungkin karena dia melihat tatapan tajam Zua Wen, tetapi wanita di dalam sedan itu sedikit memiringkan matanya yang indah, dan pipi persiknya memerah, seperti apel merah yang matang. Penampilannya yang pemalu membuat Zua Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigitnya. Ada keindahan di utara, tak tertandingi dan mandiri. Pandangan sekilas bisa meruntuhkan sebuah kota, pandangan sekilas bisa meruntuhkan sebuah negara. Zua Wen tidak bisa tidak memikirkan sebuah puisi ketika dia melihat kecantikan pemalu dan menggoda di dalam sedan pengantin. Mu Cheng Sui jelas merupakan sebuah negara dengan keindahan luar biasa, keindahan tak tertandingi yang akan membuat banyak pria jatuh cinta pada pandangan pertama. Zua Wen tahu bahwa bisa menikahi kecantikan tiada taraf seperti ini, sudah pasti merupakan keberuntungannya selama tiga masa hidup. Chen Sui, kamu sangat cantik. Zua Wen menahannya beberapa saat, tetapi pada akhirnya dia tetap mengucapkan kata-kata ini. Entah kenapa, saat Zua Wen dihadapkan pada soal pernikahan, dia justru merasa gugup. Dia bahkan mulai berbicara dengan tidak jelas. Dalam benak Zua Wen, pernikahan adalah hal penting dalam hidupnya. Karena dia telah memilihnya, dia tidak menyesal, tapi di saat yang sama, hatinya dipenuhi kecemasan. Melihat penampilan Zua Wen yang gugup, Mu Cheng Sui tertawa. Dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan matanya yang indah menjadi putih. Dia dengan genit berkata, mengapa kamu tidak membantuku? Apakah kamu ingin aku tetap duduk di sedan? Oh, baiklah. Zua Wen tertawa konyol dan memegang tangan seperti batu giok itu. Mungkin dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, tapi Mu Cheng Sui jatuh ke pelukan Zua Wen. Mu Cheng Sui bahkan tidak sempat bereaksi sebelum suara serak Zua Wen terdengar di telinganya. Chen Sui, menikahlah denganku, oke. Aku bersumpah untuk menikahimu di masa lalu, tapi aku ingin tahu apakah itu hanya angan-anganku saja. Pipi Mu Cheng Sui memerah, tapi dia akhirnya berkata sambil menganggup lembut, kamu bahkan tidak membenciku, jadi mengapa aku harus ragu-ragu? Hanya saja, bukankah hari ini adalah hari terakhirnya? Mendengar ini, Zua Wen perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dia menemukan bahwa tirai malam telah tiba dan matahari yang menggantung tinggi di langit telah terbenam. Jejak kesedihan muncul di matanya. Ayo kita pergi menemui orang tua dan kakekku. Zua Wen berkata sambil tersenyum. Lalu dia menarik Mu Cheng Sui ke depan Long Xiao Tian dan Feng Xiao. Kakek Zua Wen, Long Xiang Ding, juga hadir. Ayah, Ibu, dan kakek, hari ini saya meminta Anda untuk memimpin pernikahan ini untuk kami. Zua Wen menarik Mu Cheng Sui untuk berlutut di tanah dan berkata kepada Long Xiao Tian, Feng Xiao, dan Long Xiang Ding. Haha, baiklah, biarkan lelaki tua ini yang memimpin pernikahan ini. Bisa melihat cucuku memulai sebuah keluarga saat aku masih hidup, lelaki tua ini tidak menyesal. Long Xiang Ding tertawa ketika dia tiba di depan Zua Wen dan Mu Cheng Sui. Bunga persiknya cerah dan mempesona, anak laki-laki pulang ke rumah, cocok untuk istrinya. Hari ini, Anda, Zua Wen, bersedia mengambil Mu Cheng Sui sebagai istri Anda. Di masa depan, kita akan saling berpegangan tangan dan menjadi tua bersama, tidak pernah meninggalkan satu sama lain selama-lamanya. Ekspresi Long Xiang Ding sangat serius saat dia melanjutkan, hari ini, langit dan bumi menjadi saksi, dan matahari dan bulan menjadi saksi pernikahan Anda. Setelah itu, Zua Wen memegang tangan Mu Cheng Sui dan membungkuk ke langit dan bumi, lalu ke Long Xiao Tian, Feng Xiao, dan Long Xiang Ding. Pasangan itu membungkuk tiga kali. Mulai sekarang, kamu adalah istriku. Aku bersedia melindungimu selamanya dan tidak pernah meninggalkanmu. Zua Wen memeluk Mu Cheng Sui dan berbisik dengan suara lembut. Mu Cheng Sui bersandar di dada Zua Wen dan mengangguk dengan lembut. Agar tidak mengganggu Zua Wen dan Mu Cheng Sui, Long Xiao Tian dan Feng Xiao memanggil yang lain untuk pergi. Setelah beberapa saat, hanya Zua Wen dan Mu Cheng Sui yang tersisa di puncak gunung. Apakah aku masih bisa melihat matahari terbit besok? Mu Cheng Sui bersandar di dada Zua Wen dan berbisik seolah dia sedang bermimpi. Ya kamu bisa melakukannya. 1589 Runtuh Langit akan cerah. Matahari akan segera terbit. Zua Wen, bagaimana kalau aku memainkan sitar untukmu? Sepotong putih muncul di langit. Malam yang gelap gulitas akan menjadi kurang dingin dan suram karena serpihan warna putih ini. Sebaliknya, itu menjadi lebih lembut. Mu Cheng Sui berjuang keluar dari pelukan Zua Wen. Dengan lambayan tangannya, sitar merah menyala muncul di hadapannya. Sitar itu memiliki ukiran gambar burung Phoenix di atasnya. Ia melebarkan sayapnya dan terbang tinggi, terlahir kembali dari api. Gumpalan api membakar senar sitar. Nyala api menari-nari, samar-samar menampakkan bayangan burung Phoenix. Tangan ramping Mu Cheng Sui diletakkan di atas sitar. Dia duduk bersila di udara. Dia tersenyum pada Zua Wen. Air mata di pipinya berkedip-kedip dengan kilau sedih. Tangan rampingnya perlahan jatuh. Jari-jarinya yang ramping berkeliaran di antara senar sitar. Melodi sitar yang sedih melayang di udara. Saat ini, Mu Cheng Sui tersenyum sangat cerah. Namun, kilau air mata di pipinya malah semakin mempesona. Dia seperti terik matahari yang akan terbit. Siapa yang memegang tanganku, menahan kegilaanku selama separuh hidupku? Yang, sambil mencium mataku, menutupi pengembaraanku selama separuh hidupku? Siapa yang mampu mencurahkan isi hatiku, sejengkal tanah ibarat kehampaan? Yang mampu mengubur kesedihanku, menertawakan kesiasian langit dan bumi, kegilaanku? Menggenggam tanganmu, menemanimu dalam kegilaanmu selama seribu nyawa. Mencium matamu dalam-dalam, menemanimu melewati sepuluh ribu reinkarnasi. Melodinya santai. Bagaikan air yang mengalir di gunung yang tinggi, bagaikan mata air kosong di lembah yang dalam, bagaikan aliran air pegunungan, bagaikan bulan terang yang menggantung tinggi di langit. Diiringi melodi yang indah, suara Mucensue yang jernih dan merdu, seperti suara oriole, perlahan-lahan dirilis. Suaranya naik dan turun, dan menggetarkan jiwa. Gemah lembah kosong itu tak ada habisnya. Mendengarkan melodi halus dan lirik sedih, mata Zua Wen mulai memerah. Lagu itu menjadi semakin merdu, semakin bergema. Tubuh Mucensue mulai terbakar dengan nyala api yang hebat. Gambar burung phoenix besar lahir dari api. Ia membubung ke angkasa seolah ingin melepaskan diri dari belenggu langit dan bumi. Zua Wen, matahari telah terbit. Lagu merdu itu tiba-tiba berakhir. Api di sekitar Mucensue menjadi lebih kuat. Dia menundukkan kepalanya dan bersandar pada Zua Wen. Matanya dipenuhi dengan kasih sayang yang tak ada habisnya, kengganan yang tak ada habisnya, dan kengganan yang tak ada habisnya untuk berpisah. Setelah itu, Mucensue perlahan, dari. Senyum Mucensue semakin cerah. Dia berbalik dan diam-diam menatap Zua Wen. Zua Wen, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan? Aku hanya ingin memainkan lagu ini untukmu. Aku hanya berharap setiap kali aku memutar lagu ini, masih ada tempat di hatiku yang menjadi milikmu. Masih ada kenangan yang hanya milikmu. Zua Wen mengulurkan tangannya untuk menarik Mucensue kembali. Namun, dia menyadari bahwa yang dia ambil adalah nyala api yang sangat halus. Mucensue, yang berada di tengah-tengah nyala api, mengalami retakan di tubuhnya. Retakan itu mulai meluas dan akhirnya menyebar ke seluruh tubuh Mucensue. Seolah-olah saat ini, Mucensue seperti boneka porselen rusak yang bisa roboh kapan saja. Zua Wen, kita masih menyaksikan matahari terbit terakhir bersama. Aku sangat bahagia. Aku sangat bahagia. Meski aku ingin kamu duduk bersamaku setiap hari, menyaksikan matahari terbit dan terbenam bersama, bermain dan saling mendukung, aku tidak punya banyak waktu lagi. Namun, aku tetap puas karena kamu ada di sisiku saat ini. Saat terakhir, menemaniku melewati hari-hari tersulit ini. Semakin banyak retakan muncul di tubuh Mucensue. Dengan membalikan tangan kanannya, Zua Wen menemukan bahwa retakan pada permukaan mutiara memori telah mencapai batasnya. Itu berubah menjadi bubuk halus dan melayang di udara, terbawa ombak. Saat dia melihat retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh sempurna itu, rasa sakit yang luar biasa menyerang pikiran dan mata Zua Wen, menyebabkan penglihatannya menjadi kabur sepenuhnya. Tubuhnya sedikit gemetar, seolah bom yang tak terhitung jumlahnya meledak di benaknya. Matanya yang hitam pekat berubah dari kosong menjadi kehidupan yang dalam dan berubah-ubah. Pada akhirnya, pandangannya tertuju pada gadis yang tubuhnya roboh. Kemudian, air mata mulai mengalir tak terkendali dari matanya. Gadis yang tubuh halusnya telah runtuh di tengah nyala api yang tak terhitung jumlahnya mengungkapkan senyuman paling lembut di dunia, senyuman yang hanya mekar untuk Zua Wen dan dirinya sendiri. Ah! Zua Wen memeluk kepalanya, lalu tiba-tiba mengangkatnya. Raungan yang menyayat hati terdengar dari dada, hidung dan mulutnya, bergema antara langit dan bumi. Kesedihan yang mendalam itu menyebabkan seluruh langit menjadi gelap, menyebabkan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya bergetar dan runtuh. Apakah dia benar-benar pergi begitu saja? Zua Wen seperti anak kecil yang kehilangan mainan kesayangannya. Dia berlari menuju Muceng Sui tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Tangannya dengan kuat menggenggam tangan Muceng Sui yang seperti batu biyok. Namun, saat tangannya menyentuh Muceng Sui, dia meraih udara kosong. Ini karena tubuh Muceng Sui telah benar-benar runtuh ke dalam ketiadaan, hanya menyisakan jiwa ilusi yang tersembunyi di kedalaman tubuhnya. Selanjutnya, jiwa Muceng Sui juga mulai runtuh seiring dengan runtuhnya tubuhnya. Pada saat ini, Muceng Sui sudah pingsan karena rasa sakit yang luar biasa. Dengan kata lain, jiwanya telah runtuh dan dia pingsan. Kamu! Pada saat ini, Feng Xiao membawa Long Xiao Tian dan langsung tiba di samping Muceng Sui. Matanya yang indah menjadi serius saat dia berkata, manik ingatan Chen Sui telah benar-benar hancur dan lautan kesadarannya berada dalam kekacauan. Tubuhnya juga runtuh karena kekacauan di lautan kesadarannya. Sekarang tubuhnya telah runtuh, jiwanya juga akan memasuki kondisi runtuh. Kita perlu segera mengambil tindakan untuk menghentikan jiwa Chen Sui agar tidak runtuh. Setelah mengatakan ini, Feng Xiao perlahan mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan mengeluarkan sebuah kotak batu giok. Membuka kotak giok, kristal heksahedral yang berkilau dan tembus cahaya tergeletak dengan tenang di dalamnya. Kristal ini adalah jiwa es kristal hitam yang diperoleh Zhuowen dari istana salju. Xiao Tian, bantu aku dan ambil jiwa es kristal yang mendalam ini. Aku perlu menggunakan teknik untuk menghentikan jiwa Chen Sui agar tidak runtuh terlebih dahulu. Feng Xiao tiba-tiba mengatakan ini pada Long Xiao Tian. Kemudian dia mengeluarkan jiwa es kristal yang mendalam dan melemparkannya ke Long Xiao Tian. Long Xiao Tian tidak berani gegabuh. Dia melambaikan tangan kanannya dan memegang jiwa es kristal misterius di tengah telapak tangannya. Gelombang energi yin yang dingin melewati telapak tangan Long Xiao Tian dan memasuki meridiannya dan bahkan ke dalam sum-sum tulangnya. Long Xiao Tian bahkan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan dingin ini tidak sesederhana hanya menembus sum-sum tulangnya. Itu bahkan mencoba untuk merusak jiwanya dari dalam tubuhnya. Jika bukan karena Long Xiao Tian berhati-hati, mungkin energi dingin ini akan menyerang kedalaman jiwanya. Memikirkan hal ini, Long Xiao Tian memandang jiwa es kristal yang mendalam dengan mata penuh ketakutan. Hal ini tidak sederhana. Di sisi lain, Feng Xiao terus menunjuk ke udara. Setiap kali dia menunjuk, dia akan meninggalkan api ungu kecil di udara. Kecepatan Feng Xiao sangat cepat. Sosoknya seperti kilat, langsung meninggalkan 99 api ungu di udara. Kamu, kamu, kamu. 99 api ungu langsung melepaskan api ungu yang menakutkan. Apalagi masing-masing nyala api saling terhubung, saling melengkapi. Api ungu yang dilepaskan oleh 99 api ungu langsung terhubung, membentuk pagar ungu yang mengelilingi Mu Cheng Sui. Mu Cheng Sui, yang telah mengeluarkan api yang mengerikan, terjebak oleh pagar api ungu. Kobaran api yang membesar segera dapat dipadamkan. Setelah apinya dapat dipadamkan, kecepatan kehancuran jiwa Mu Cheng Sui juga melambat. Xiao Tian, berikan aku jiwa es kristal yang mendalam. Feng Xiao tiba-tiba menoleh ke Long Xiao Tian dan berkata. Long Xiao Tian tidak ragu-ragu. Dengan lambayan tangan kanannya, dia memberikan jiwa es kristal yang mendalam kepada Feng Xiao. Pada saat ini, wajah cantik Feng Xiao sangat bermartabat. Dia menyeret jiwa es kristal yang mendalam dengan tangan kanannya dan kemudian perlahan-lahan meraih ke dalam pagar api ungu. Dia mulai perlahan mendekati Mu Cheng Sui. Namun, saat jiwa es kristal mendalam terus mendekati Mu Cheng Sui, api yang mengelilingi Mu Cheng Sui mulai melakukan serangan balik. Api ini mengembun menjadi burung phoenix yang melebarkan sayapnya dan menghalangi mendekatnya jiwa es kristal yang mendalam. Boom-boom-boom. Feng Xiao jelas bukan orang yang biasa-biasa saja. Dengan sapuan tangannya yang seperti batu giyok, pagar yang dibentuk oleh api ungu di sekitarnya mulai menyusut dengan cepat, seperti balon yang terus menyusut, langsung menekan serangan balik api tersebut. Melihat serangan balik api telah dipadamkan, Feng Xiao menghela nafas lega. Segera, dia dengan cepat menempatkan jiwa es kristal yang mendalam di dada jiwa Mu Cheng Sui. Bas dengungan-dengungan. Ketika jiwa es kristal yang mendalam akhirnya ditempatkan di dada Mu Cheng Sui, kobaran api yang menyebar di sekitar jiwa Mu Cheng Sui akhirnya terkendali. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa jiwa es kristal mendalam di dada Mu Cheng Sui mulai terus-menerus menghasilkan hawa dingin yang kuat. Rasa dingin ini menembus jauh ke dalam sum-sum tulang dan akhirnya benar-benar menekan api yang keluar dari tubuh Mu Cheng Sui. Saat rasa dingin terus menyebar, keruntuhan jiwa Mu Cheng Sui juga berkurang. 1590. Memasuki tempat terlarang mayat gelap lagi. Ketika Mu Cheng Sui benar-benar membeku, Feng Xiao basah kuyup oleh keringat dan terengah-engah. Jelas sekali bahwa menggunakan jiwa es kristal misterius untuk menyegel jiwa Mu Cheng Sui telah menghabiskan banyak energinya. Long Xiao Tian bergegas ke sisi Feng Xiao dan bertanya dengan suara khawatir, Xiao, kamu baik-baik saja. Jangan khawatir, aku hanya menghabiskan banyak energi. Omong-omong, menurutku kita harus lebih mengkhawatirkan Zhuawan. Chen Sui, dia. Feng Xiao menggelengkan kepalanya, lalu matanya yang indah berbalik dan tertuju pada Zhuawan tidak jauh dari situ. Pada saat ini, Zhuawan tampak seperti kehilangan jiwanya. Dia menatap kosong ke arah Mu Cheng Sui yang membeku di depannya. Dia ingin mengulurkan tangan untuk menyentuh Mu Cheng Sui, tetapi dia menemukan bahwa pagar yang dibentuk oleh api ungu menghalangi tangannya. Zhuawan tidak mencoba menghancurkan api ungu di luar. Sebaliknya, dia diam-diam melihat melalui celah di pagar dan melihat wanita yang terbaring dengan damai di kehampaan. Dia hanya merasa matanya sangat kering. Zhuawan, sekarang bukan waktunya untuk bersedih. Apakah Chen Sui bisa diselamatkan atau tidak tergantung padamu? Long Xiao Tian datang ke sisi Zhuawan dan menepuk bahu Zhuawan dengan sangat hati-hati. Zhuawan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap mata penuh harapan Long Xiao Tian dan Feng Xiao. Pada saat yang sama, dia melihat Luhan Tian, Mo Yan Wuxiang, dan teman-temannya yang lain serta kerabat Ryuka di belakangnya. Segera, mata Zhuawan menjadi tenang. Long Xiao Tian benar, dia seharusnya tidak bersedih sekarang. Masih banyak hal yang perlu dia lakukan. Bisakah guru suci surgawi benar-benar menyembuhkan jiwa Chen Sui yang hancur? Zhuawan mengirimkan suaranya kepada Xiao Hei di lautan kesadarannya. Xiao Hei merenung sejenak dan berkata, secara teori, penyakit ini bisa disembuhkan. Bagaimanapun, Sein Master setelah menyentuh ambang jiwa, penelitian mereka tentang jiwa jauh di atas arcana master lainnya. Sedangkan untuk kekasih kecilmu, masalahnya terletak pada jiwanya, jadi menemukan guru suci surgawi jelas merupakan pilihan yang tepat. Dia pasti akan memiliki solusi yang sesuai. Zhuawan menganggup dengan sungguh-sungguh. Xiao Hei benar, dia dan seluruh Ryuka benar-benar tidak berdaya dengan kondisi Mu Cheng Sui. Hanya dengan pergi ke dataran tengah dan menemukan Sein Master barulah mereka dapat menemukan solusi. Jiwa Cheng Sui telah dibekukan, tapi bagaimana kamu berencana menempatkan jiwanya? Feng Xiao tiba di depan Zhuawan dan bertanya dengan suara agak khawatir. Dibandingkan dengan tubuh fisik, jiwa sangatlah rapuh. Jika tidak dirawat dengan baik maka akan mudah menimbulkan masalah. Begitu sesuatu terjadi pada jiwa, semuanya akan hancur. Pada saat itu, bahkan jika jiwamu Cheng Sui dibekukan karena jiwa es kristal misterius, jiwa itu juga bisa runtuh sepenuhnya karena penyimpanan yang buruk. He he. Pertama-tama, Anda harus memberikan peti mati kepada kekasih kecil Anda yang cukup keras untuk menyegelnya di dalam. Bahkan kekuatan luar pun tidak akan mampu mempengaruhi jiwanya, kata Xiao He sambil terkekeh. Peti mati. Saya ingin tahu apakah peti mati hijau penyegel setan dapat digunakan. Zhuawan menjentikan tangan kanannya dan mengeluarkan peti mati perunggu besar. Ini adalah peti mati hijau penyegel iblis yang digunakan untuk menekan iblis darah. Sejak Blood Demon dirilis oleh Zhuawan, Demon Siling Green Coven dibiarkan menganggur di cincin roh Zhuawan. Xiao He menggelengkan kepalanya dan berkata, peti mati hijau penyegel iblis benar-benar terlalu rapuh. Bahkan artefak suci mendalam biasa pun akan mampu menghancurkannya. Apakah kamu yakin ingin memasukkan kekasih kecilmu ke dalam peti mati hijau penyegel iblis ini? Ekspresi Zhuawan sedikit berubah. Xiao He benar, peti mati hijau penyegel iblis benar-benar terlalu rapuh. Omong-omong, peti mati hijau penyegel setan ini dibawa keluar olehnya dari menara asal Ki. Dibandingkan dengan dia saat itu, peti mati hijau penyegel iblis sangat sulit. Namun, itu hanya bersifat relatif baginya saat itu. Pada saat itu, Zhuawan hanya berada di alam kaisar tertinggi. Sekarang dia berada di alam suci yang mendalam, bahkan jika dia tidak menggunakan artefak suci yang mendalam, Zhuawan mungkin dapat sepenuhnya menghancurkan peti mati hijau penyegel iblis ini dengan satu tangan. Mungkinkah kamu memiliki peti mati yang lebih keras? Zhuawan bertanya dengan ragu. He he, tentu saja. Pada titik ini, Xiao He tiba-tiba tertawa, dan tawanya sangat menyedihkan. Dia mendekati Zhuawan dan berkata, ada begitu banyak orang mati yang dikuburkan di tempat terlarang mayat tenang. Pasti ada peti mati yang cocok untuk kekasih kecilmu, dan kualitas peti mati di sana pada dasarnya berkali-kali lebih tinggi daripada iblis ini. Menyegel peti mati hijau. Mendengar tawa menyedihkan Xiao He, ekspresi Zhuawan menjadi agak jelek. Dia tidak bisa tidak mengingat adegan dia dikejar oleh penjaga makam-makam abadi sejati. Seberapa menakutkankah para penjaga makam? Zhuawan masih memiliki rasa takut. Jika bukan karena dewa gunung pertama, dia mungkin sudah mati di tempat. Xiao He juga memperhatikan ekspresi Zhuawan yang agak jelek. Ia melambaikan tangannya dan berkata, Jangan khawatir. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu mengambil risiko pergi ke area makam ilahi. Sebaliknya, aku akan membiarkanmu pergi ke area di mana para petapa surga atau orang bijak yang mendalam adalah. Meskipun peti mati orang mati itu mungkin tidak sekeras peti mati di makam ilahi dan makam abadi sejati, peti mati itu pasti jauh lebih keras daripada peti mati perunggu di tanganmu. Zhuawan benar-benar memahami maksud Xiao He kali ini. Dia berencana untuk membiarkan dia memasuki serenekors ekstremis lagi dan mengambil peti mati orang mati di sana. Terlebih lagi, Xiao He sepertinya yang menghasutnya kali ini. Zhuawan tahu bahwa orang ini mungkin sedang merencanakan sesuatu yang buruk lagi. Kamu ingin aku mengambil sesuatu dari kematian? Zhuawan bertanya dengan wajah pucat. Xiao He menyeringai, sama sekali tidak peduli dengan ekspresi jelek Zhuawan. Dia melanjutkan, apakah kamu benar-benar ingin kekasih kecilmu terbaring di peti mati yang compang kemping? Jika ada pertempuran besar di masa depan, jika Anda membawa peti mati hijau penyegel iblis ini bersama Anda atau di dalam cincin roh Anda, akibat dari pertempuran tersebut dapat memengaruhi kekasih kecil Anda yang tersegel di dalam peti mati. Tentu saja, jika kamu berencana untuk menempatkan peti mati hijau penyegel iblis ini di tempat rahasia, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, Xiao He mengangkat bahu, dan tatapan licik muncul di mata Xiao He. Mata Zhuawan berkedip. Dia tiba-tiba membuka peti mati hijau penyegel iblis, dengan lembut mengambil Muceng Sui, dan menempatkannya di dalam peti mati. Kemudian, dia menyegel peti mati perunggu itu. Hah? Wah, apakah kamu benar-benar berencana menggunakan peti mati hijau penyegel setan ini? Izinkan saya memberitahu Anda, kualitas ini tidak aman. Jika terjadi sesuatu pada kekasih kecilmu, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Blackie tertegun, dan kemudian dia mulai mengerutu di telinga Zhuawan seperti wanita yang suka bergosip. Zhuawan menyerahkan peti mati hijau penyegel iblis kepada Zhuo Xiao Tian dan Feng Xiao dan berkata dengan hati-hati, Ayah, Ibu, saya harap Anda dapat menyimpan peti mati ini untuk saya untuk sementara waktu. Ada beberapa hal yang harus saya tangani. Juga, aku berencana untuk meninggalkan Istana Naga Azure di Tanah Barbar Selatan. Ryuka untuk sementara akan tinggal di Tanah Barbar Selatan. Aku tidak tahu kemana Tuan Muda keluarga es dan api pergi. Selama periode waktu ini, Ryuka harus bersembunyi dan menghindari badai ini sebelum kembali ke negeri Barbar Timur. Feng Xiao dan Long Xiao Tian mengambil peti mati hijau penyegel iblis dan berkata dengan hati-hati kepada Zhuawan, Jangan khawatir, kami akan menyimpan peti mati perunggu ini untukmu. Tapi apa rencanamu? Long Xiao Tian dan yang lainnya juga tahu tentang keluarga es dan api. Mereka mengetahui keseriusan masalah ini dan tentu saja tidak berani kembali ke negeri Barbar Timur. Paling tidak, mereka harus terlebih dahulu mengirim orang ke negeri Barbar Timur untuk menanyakannya dan menunggu beberapa saat sebelum mereka berani memindahkan Ryuka kembali. Adapun percakapan antara Zhuawan dan Xiao Hei berbentuk transmisi suara, jadi Feng Xiao dan Long Xiao Tian tidak mengetahui secara spesifik isi percakapan antara Zhuawan dan Xiao Hei. Tentu saja, bahkan jika mereka mengetahuinya, mereka mungkin tidak akan tahu tempat seperti apa Nether Course Danger Ground itu. Mengenai Nether Course Danger Ground, hanya Zhuawan dan keluarga Jia yang mengetahuinya. Orang-orang lainnya sangat asing dengan hal itu. Setelah menasihati Long Xiao Tian, Feng Xiao, dan Ryuka, Zhuawan untuk sementara menyerahkan token Naga Azure kepada Long Xiao Tian untuk diamankan. Dengan Azure Dragon Token, Long Xiao Tian untuk sementara dapat mengontrol Azure Dragon Hall. Setelah melakukan ini, Zhuawan mengamati peti-mati perunggu itu dalam-dalam, lalu segera menggunakan hukum kekosongan untuk melarikan diri ke dalam kehampaan dan menghilang di depan mata semua orang. Di perbatasan antara negeri timur dan negeri Barbar Selatan, terdapat jurang besar di antara kedua wilayah tersebut. Jurang ini sangat dalam sehingga orang tidak dapat melihat dasarnya. Saat itu gelap gulita, dan tidak mungkin untuk melihat bahaya apa yang tersembunyi di selokan tersebut. Tak jauh dari jurang, terdapat beberapa bangunan berserakan, dan banyak orang yang keluar masuk di dalam bangunan tersebut. Inilah orang-orang dari keluarga Jia. Karena masalah kutukan Dimensain telah terpecahkan, permukaan area ini tidak lagi terancam oleh kutukan tersebut, jadi keluarga Jia pindah kembali ke permukaan. Zhuawan tidak punya niat untuk naik dan menyapa keluarga Jia. Sebaliknya, dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung menyelam ke dalam jurang yang dalam. Dengan ingatan Zhuawan yang luar biasa, dia dengan cepat menemukan gua yang menyembunyikan pintu masuk ke Neter Course Danger Ground. Ketika dia sampai di pintu masuk gua, Zhuawan tidak terburu-buru masuk. Sebaliknya, dia berjalan-jalan sejenak dan pandangannya tertuju pada sembilan garis emas di permukaan gua. Sembilan garis emas ini adalah segel yang dilepaskan oleh Dewa Gunung Pertama, yang juga merupakan rune belakmas sembilan putaran yang telah dikembangkan Zhuawan. Pencapaian Dewa Gunung Pertama dalam sembilan putaran golden split rune tidak diragukan lagi jauh lebih tinggi daripada Zhuawan, atau bisa dikatakan bahwa dia jauh melampaui Zhuawan. Oleh karena itu, ketika dia melihat sembilan putaran emas split rune di depan gua, Zhuawan merasa seolah-olah dia tiba-tiba tercerahkan. Anda telah mengembangkan pola retak emas sembilan siklus. Meskipun sangat sulit untuk membuka segel yang dipasang oleh Dewa Gunung Pertama, Anda dapat mengandalkan pola retak emas sembilan siklus yang telah Anda kembangkan dan jelajahi secara perlahan. Melalui segel itu dan masuk ke sisi lain dari segel itu, kata Blackie dengan tenang. Iya, saya bisa mencobanya ketika saatnya tiba, tetapi sebelum masuk, saya berencana untuk sepenuhnya menyerap nektar api yang terbakar. Mungkin saya bisa menerobos lagi dan mencapai alam suci yang mendalam yang menghancurkan. Terima kasih.